Hati cendikiawan terlalu kuat, baik Fang Zhentian maupun Feng Zhe, mereka hanya bisa perlahan-lahan memurnikan energi api yang menyusup ke penghalang pertahanan mereka. Adapun situasi di luar, mereka berdua bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, ketika Mouji ikut serta memurnikan hati cendikiawan, Fang Zhentian dan Feng Zhe sama sekali tidak menyadarinya. Saat Mouji mulai menyempurnakannya, dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Teknik fana abadi yang digunakannya untuk memurnikan hati cendikiawan bagaikan merebus katak dalam air hangat, tidak ada perubahan yang mendadak. Teknik abadi-abadi memandu jantung cendikiawan untuk bersirkulasi perlahan. Setiap sirkulasi akan membawa seutas energi api hijau, dan setelah disempurnakan, itu akan menjadi milik Mouji. Awalnya, Mouji masih bisa merasakan siksaan dingin dan panas. Menjelang akhir, dia tidak bisa lagi merasakan siksaan itu. Kecepatan teknik abadi fana menggerakkan energi api hijau menjadi semakin cepat. Ini berarti kecepatan pemurniannya semakin cepat. Seiring berjalannya waktu, bola energi api hijau yang besar telah terkumpul di dalam tubuhnya. Ini adalah energi api dari hati cendikiawan yang telah disempurnakannya sepenuhnya. Dan energi api hijau di luar masih terus-menerus dilahap oleh teknik abadi-abadi. Perlahan-lahan, energi itu terkikis dan berasimilasi ke dalam tubuhnya. Teknik abadi-abadi pada awalnya adalah teknik kultivasi yang paling umum. Dengan kata lain, itu adalah teknik kultivasi yang paling dasar. Berbeda dengan teknik lainnya. Teknik ini terlalu biasa. Saat memurnikan api hijau di sekitar jantung cendikiawan, teknik ini tidak akan menyebabkan rangsangan apapun pada api hijau. Pada saat yang sama, penyempurnaan Fang Zhentian dan Feng Zhe jauh lebih menonjol. Di permukaan, teknik kultivasi mereka tampak jauh lebih kuat daripada teknik fana abadi biasa. Selama proses penyempurnaan, itu tidak sedamai teknik fana abadi. Saat keduanya memurnikan semakin banyak api hijau, suhu di sekitar mereka juga meningkat. Jika Mouji tidak bergabung, mereka berdua mungkin bisa bertahan beberapa hari lagi. Akhirnya, salah satu di antara mereka bahkan mungkin dapat memurnikan hati cendikiawan. Namun Mouji ikut bergabung. Kecepatan pemurniannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan gabungan Fang Zhentian dan Feng Zhe. Kecepatan pemurnian api hijau di sekitar hati cendikiawan meningkat beberapa kali lipat. Dua jam kemudian, cahaya hijau giok dari seruling giok Fang Zhentian mulai meredup. Pada saat yang sama, celah dalam susunan pedang pelindung Feng Zhe pun semakin membesar. Pukul, ketika penghalang cahaya hijau Fang Zhentian akhirnya mengalami lubang besar, Fang Zhentian tidak dapat bertahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak melihat ke arah Feng Zhe. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan langsung melesat keluar. Hampir pada saat yang sama ketika Fang Zhentian bergegas maju, bola api hijau menyapu, menyapu pakaian dan rambut Feng Zhe. Feng Zhe bahkan tidak peduli dengan formasi pedang itu. Dia juga berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dari api hijau itu. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Kecepatan mundur mereka sangat cepat. Fang Zhentian melihat Feng Zhe, dan Feng Zhe melihat Fang Zhentian. Saat keduanya hendak merebut hati cendikiawan, mereka sempat berselisih satu kali. Untungnya, kedua metode mereka kurang lebih sama. Mereka berdua memancing jantung cendikiawan beberapa mil jauhnya sebelum perlahan-lahan menyempurnakannya. Kini setelah keduanya gagal, keduanya tampaknya telah sepakat pada satu tindakan, masing-masing dari mereka menuju ke arah berbeda saat mereka melesat keluar dari reruntuhan langit yang hilang. Hal semacam ini hanya bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Bagi mereka berdua, menyempurnakan hati cendikiawan bukanlah hal yang mustahil. Selama mereka dapat menemukan penghalang pertahanan yang lebih kuat, mungkin suatu hari mereka benar-benar dapat menyempurnakan hati cendikiawan. Setelah Feng Zhe dan Fang Zhentian pergi, tekanan pada Mouji langsung meningkat. Suhu api hijau di sekitarnya semakin tinggi dan tinggi. Bukit tempat dia bersembunyi telah dicairkan oleh api hijau. Mouji tidak tahu bahwa Fang Zhentian dan Feng Zhe telah gagal dan mundur. Saat suhu di sekitarnya meningkat, dia secara tidak sadar mulai membalikkan sirkulasi teknik yang diciptakannya sendiri. Embun beku merembes keluar dari meridiannya. Saat embun beku bertambah kuat, lapisan kabut tipis terbentuk di permukaan tubuhnya. Namun, saat kabut ini muncul, kabut tersebut akan terbakar menjadi abu oleh api hijau. Saat Mouji memurnikan lebih banyak api hijau, energi hijau samar yang mengelilingi tubuhnya menjadi jauh lebih dalam. Pada saat ini, kulit Mouji mulai terbakar. Aura kematian menyelimuti Mouji. Meskipun Mouji tidak membuka matanya, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun, dia akan terbakar sampai mati di sini. Saat dia merasakan sejumlah besar api hijau yang telah dimurnikan olehnya di dalam tubuhnya, Mouji sangat tidak rela. Begitu dia mundur, aura hijau yang telah dimurnikannya akan segera keluar dan lenyap tanpa jejak. Kultivasi selalu tentang mempertaruhkan nyawa. Ketika dia bersiap untuk memurnikan hati cendikiawan, dia hampir mati sekali. Sekarang dia sudah mulai menyempurnakannya, jika dia mundur, dia pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Mouji memiliki firasat bahwa saat dia mundur, hati cendikiawan tidak akan lagi menjadi miliknya. Bahkan jika Fang Zhentian dan Feng Zhe gagal memurnikan hati cendikiawan kali ini, mereka akan menemukan cara yang lebih baik untuk terus memurnikannya. Saat memikirkan hal ini, Mouji menggertakkan giginya dan mencoba membalikkan peredaran teknik ciptaannya sendiri sekali lagi. Memang, ketika hampir 30 meridian melewati sirkulasi terbalik, embun beku yang mengerikan merembes keluar dari meridian. Rasa sakit yang menusuk itu kembali mencabik tubuh Mouji. Seluruh tubuh Mouji bergetar saat ia terus memurnikan energi api hati cendikiawan dengan panik. Hanya dalam waktu setengah dupa, Mouji merasakan panas yang menyengat menyapu kepalanya. Saat itu juga, dia tahu bahwa rambut dan kulit kepalanya telah tersapu seluruhnya oleh api hijau itu, dan suhu api hijau di sekelilingnya meningkat sekali lagi. Mouji menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Bukannya dia tidak berusaha cukup keras, tetapi dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Embun beku merembes keluar dari meridiannya dan suhu api hijau tidak sesederhana yang satu diimbangi dan yang lainnya diimbangi. Yang terpenting adalah tubuhnya yang kedagingan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia terus bertahan, dia pasti akan pingsan. Mata rantainya yang paling lemah tak lain adalah kekuatan tubuh jasmaninya. Mouji ingin berdiri dan mundur, tetapi dia segera menyadari bahwa itu bukan lagi tergantung padanya. Dia tidak bisa pergi sama sekali, dia bahkan tidak memiliki seper seribupun kekuatan aslinya, jadi bagaimana dia bisa keluar dari kobaran api yang mengerikan ini. Gelombang api hijau lainnya melonjak. Mouji menggertakkan giginya, dan langsung mengarahkan seutas api untuk menjalani sirkulasi terbalik teknik kultifasinya. Seberkas api menyusup ke meridian Mouji, dan langsung menyatu dengan es di dalamnya. Rasa malas pun muncul, dan hati Mouji dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, ia menggunakan teknik kultifasi ciptaannya sendiri untuk menghasilkan embun beku demi mengimbangi suhu api hijau, lalu ia menggunakan teknik fana abadi untuk memurnikan api hijau di sekitar hati cendikiawan. Namun sekarang, dia langsung menggunakan energi spiritual di dalam api hijau untuk menjalani sirkulasi terbalik. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pemurniannya tidak hanya akan lebih cepat, dia juga tidak akan harus menderita panas dan dingin yang mengerikan. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 30 meridian yang menjalani sirkulasi terbalik, dan itu sudah memberikan efek seperti itu. Jika semua 102 meridian menjalani sirkulasi terbalik, seberapa hebatkah itu? Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Mouji mulai perlahan-lahan menambah jumlah meridian yang mengalami sirkulasi terbalik. Setiap meridian tambahan akan menghasilkan untayan api hijau tambahan untuk disempurnakan. 282. Meridian demi meridian ditambahkan ke dalam sirkulasi terbalik. Setelah beberapa hari, seluruh tubuh Mouji tenggelam dalam energi api hijau. Namun, sebelum api itu sempat membakar kulit Mouji, api itu telah tersedot ke dalam meridiannya. Setelah melalui proses sirkulasi terbalik, api itu disempurnakan olehnya dan menyatu dengan api hijau yang telah disempurnakan. Ketika semua 102 meridian di tubuh Mouji mulai berputar balik, api hijau di sekitarnya tampak membentuk pusaran air. Api itu dihisap oleh Mouji dan disempurnakan terus-menerus. Ketika Mouji merasakan suhu di sekitarnya berangsur-angsur menurun, ia menyadari bahwa sebulan telah berlalu. Mungkinkah hati cendikiawan telah dimurnikan olehnya? Mouji membuka matanya dan mengirimkan keinginan spiritualnya. Dia segera menyadari bahwa hati sarjana itu belum dimurnikan olehnya, tetapi hati sarjana itu telah mulai melemah dan perlahan-lahan mundur kembali ke dalam lubang besar. Karena dia sudah menyempurnakannya sampai sejauh ini, bagaimana mungkin Mouji menyerah sekarang? Dia tidak ragu untuk berdiri, melemparkan beberapa pil puasa ke dalam mulutnya dan mengikuti api hijau. Api hijau itu mundur selangkah dan dia maju selangkah. Bagaimanapun, dia mempertahankan 102 meridian untuk terus memurnikan api hijau itu. Hati cendikiawan jelas tahu bahwa Mouji tidak punya niat baik. Penolakan naluriah yang murni itu membuatnya tidak mau dimurnikan oleh Mouji. Tepat saat Mouji hendak mencapai danau api hijau, hati cendikiawan muncul sekali lagi. Mouji yang sudah berpengalaman, bahkan tidak menunggu hati cendikiawan mencapainya. Dia langsung mundur. Apakah ia maju atau mundur, 102 meridiannya terus-menerus mengalami sirkulasi terbalik. Waktu terus berlalu, hari demi hari berlalu. Ketika Mouji membuka matanya lagi, dia melihat bahwa hanya ada sedikit warna hijau yang tersisa di dasar danau api hijau. Mouji menekan kegembiraan di hatinya dan langsung melompat ke dalam lubang. Nyala api hijau yang tersisa tidak lagi mampu melawan Mouji. Mouji hanya bisa perlahan-lahan membakar abis api di danau api hijau itu. Dong! Suara pegas yang jernih terdengar di istana pikiran Mouji. Mouji membuka matanya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Hati cendikiawan telah disempurnakan olehnya. Hati itu berubah menjadi api seukuran kacang polong dan diam-diam melayang di istana pikirannya. Suara itu bagaikan mata air yang jernih. Itu adalah suara hati sang cendikiawan yang sedang dimurnikan dan dipadatkan. Kedengarannya menyenangkan untuk didengar. Meskipun Mouji belum pernah merasakan hati cendikiawan ini, dia dapat memahami kekuatan mengerikan dari api ini. Warna biru di danau api biru telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada lagi sedikitpun aura api. Mouji bisa merasakan kultivasinya semakin kuat, dan perlahan-lahan dia mengepalkan tinjunya. Setelah dua bulan menyempurnakan hati cendikiawan, dia melihat pintu yang benar-benar baru. Mungkin semua orang mengira bahwa pencapaian terbesar Mouji dalam dua bulan ini adalah menyempurnakan hati cendikiawan. Hanya Mouji sendiri yang tahu bahwa hadiah terbesarnya bukanlah menyempurnakan hati cendikiawan, tetapi menciptakan teknik yang menjadi miliknya. Yaitu untuk membalikkan teknik fana abadi miliknya yang telah dimodifikasi. Gaya pertama dari tujuh gaya langit petirnya, kilatan petir, dimodifikasi oleh teknik fana abadinya. Kali ini, demi mempertahankan diri dari kobaran api hati cendikiawan yang mengerikan, dia membalikkan teknik kultivasinya yang telah dimodifikasi. Kenyataan membuktikan bahwa teknik modifikasinya sangat berguna. Tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membantunya menyempurnakan hati cendikiawan. Selama proses penyempurnaan hati cendikiawan, ia terus-menerus memodifikasi teknik sirkulasi terbalik sesuai dengan pemahamannya tentang meridian dan kultivasi. Sekarang setelah dia menyempurnakan hati cendikiawan, dia telah menyempurnakan teknik sirkulasi terbaliknya. Ini bukan lagi hanya teknik sirkulasi terbalik dari lightning flash, ia telah menambahkan banyak hal lain ke dalamnya. Kalau dikatakan awalnya, ketika dia menggunakan teknik sirkulasi terbalik itu banyak sekali kendalanya, bahkan bisa saja dia mati beku karena kedinginan. Tetapi sekarang, dia dapat menggunakan teknik sirkulasi terbalik kapan saja, dan tidak perlu khawatir meridiannya membeku. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah mau uji menemukan bahwa ketika dia berkultivasi menggunakan teknik abadi fana yang dimodifikasi, kecepatan pemurniannya tidak hanya meningkat satu atau dua kali lipat, tetapi kecepatan penyerapan energi spiritualnya juga meningkat satu atau dua kali lipat. Selain itu, energi unsur yang ia kembangkan jauh lebih padat dan kuat. Ini adalah hadiah terbesarnya. Meskipun dia masih di tahap yuan dan level 10, setelah dua bulan memurnikan hati cendikiawan, energi unsurnya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Selama dia dapat memodifikasi teknik fana abadi, dia dapat terus mengolah teknik sirkulasi terbalik. Mau uji melihat bahwa tidak ada lagi jejak hijau di dalam lubang itu, dan menenangkan dirinya. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, Mau uji tiba di ngarai terpencil di Lost Sky Ruins. Ia bersiap untuk memurnikan semua cincin penyimpanan yang ada di tubuhnya. Dia belum menyempurnakan cincin penyimpanan Jinggumu. Awalnya, itu karena kultivasinya terlalu rendah, dan keinginan spiritualnya lemah. Tetapi sekarang, dia berada di tahap yuan dan level 10, dan akan segera naik ke tahap danau sejati. Untuk memperbaiki cincin penyimpanan Jinggumu, dia hanya membutuhkan satu atau dua hari. Namun, Mau uji tidak segera menyempurnakan cincin penyimpanan Jinggumu. Ia memutuskan untuk menyempurnakan cincin penyimpanan tahap dewa sejati benua Zenmo terlebih dahulu. Dari lubuk hatinya, jika dia bisa memasuki benua Zenmo dari wilayah terpencil 5 elemen, dia pasti tidak akan melalui laut langit. Alasan utamanya adalah karena laut langit terlalu jauh. Jika dia melewati laut langit, dia pasti akan membuang banyak waktu. Lagipula, jika dia melewati laut langit, akan mudah tersesat. Para ahli di benua Zenmo mungkin bahkan memiliki peta domain terpencil 5 elemen. Hanya dalam 3 hari, Mau uji memurnikan semua cincin penyimpanan di tangannya. Tebakannya benar. Semua ahli tahap dewa sejati ini memiliki peralatan spiritual terbang di cincin penyimpanan mereka. Peralatan spiritual terbang terbaik pastilah bermutu tinggi. Mau uji bahkan merasa bahwa peralatan itu bermutu lebih tinggi daripada yang disiapkan Xinghuang untuknya. Satu-satunya hal yang tidak disukai Mau uji adalah bahwa peralatan spiritual terbang ini terlalu jelek. Bentuknya seperti bola. Dia bertanya-tanya siapa orang yang menempa benda ini. Mungkinkah peralatan spiritual berbentuk bola yang bisa terbang akan memiliki hambatan udara yang lebih kecil? Mau uji merapikan semua barang. Peralatan spiritual dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Pil dan material ditempatkan di satu sisi. Sedangkan untuk batu spiritual, mereka ditempatkan di cincin penyimpanan terpisah. Sayangnya, selain peralatan spiritual terbang berbentuk bola ini, barang-barang lainnya tidak buruk. Namun, hanya sedikit yang menarik perhatian Mau uji. Setelah merapikan semua cincin penyimpanan para kultifator benua Zenmo, Mau uji benar-benar menemukan sebuah peta. Peta ini hanya terbuka di satu sudut. Mau uji melihat tulisan Los Sky Ruins di peta tersebut. Mungkinkah peta orang ini diperoleh dari benua yang hilang? Kalau tidak, mengapa ada lokasi Los Sky Ruins? Ketika mau uji membuka peta itu, dia tercengang. Peta ini tidak hanya berisi reruntuhan langit yang hilang, tetapi juga laut langit dan wilayah terpencil lima elemen. Yang membuat mau uji kecewa adalah bagian laut langit telah terkoyak. Hanya tersisa wilayah terpencil lima elemen dan reruntuhan langit yang hilang. Peta itu dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang dapat mencapai benua Zenmo dari reruntuhan langit yang hilang dan domain terpencil lima elemen. Jelasnya, bagian laut langit yang terkoyak itu juga merupakan rute menuju benua Zenmo. Bisakah seseorang mencapai benua Zenmo dengan melewati reruntuhan langit yang hilang? Mau uji melihat kekedalaman reruntuhan langit yang hilang. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Bukan karena petanya tidak jelas, tetapi Los Sky Ruins terlalu berbahaya. Konon, tidak banyak pembudidaya yang masuk mampu keluar hidup-hidup. 283 Mau uji tidak ragu lama sebelum memutuskan untuk pergi melalui reruntuhan langit yang hilang. Reruntuhan langit yang hilang memang berbahaya, tetapi bukankah laut langit dan domain terpencil lima elemen berbahaya? Dengan kemampuannya, tidak akan mudah baginya untuk pergi ke benua Zenmo. Alasan mengapa mau uji memilih reruntuhan langit yang hilang adalah karena itu adalah rute terpendek. Jika dia memasuki benua Zenmo dari laut langit, dengan tingkat kultivasi dan kecepatannya, bahkan jika dia tidak tersesat di sepanjang jalan, akan memakan waktu setidaknya tiga hingga lima tahun. Jika mereka memasuki benua Zenmo dari wilayah terpencil lima elemen, waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Namun, itu masih akan memakan waktu lebih dari setahun. Namun, menurut tanda di peta, jika dia berani melewati reruntuhan langit yang hilang dan memasuki benua Zenmo, dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Setelah membuat keputusan, mau uji tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan Jinggumu. Selama dia menyempurnakan cincin ini, dia akan segera memulai perjalanannya. Dulu, dia mungkin tidak dapat menyempurnakan cincin penyimpanan itu bahkan setelah beberapa bulan. Namun sekarang, dengan kemauan spiritualnya, dia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menyempurnakannya. Ini bukan hanya karena kekuatan mau uji telah meningkat secara eksponensial, tetapi juga karena Jinggumu telah terbunuh. Melihat cincin penyimpanan Jinggumu, mau uji akhirnya mengerti apa itu orang desa. Jinggumu tidak memiliki banyak benda roh di cincin penyimpanannya, tetapi tujuh atau delapan di antaranya merupakan benda roh tingkat atas, dan bahkan ada setengah benda roh tingkat ekstrim. Sayangnya, senjata spiritual tingkat semi-ekstrim ini adalah palu besi, yang sama sekali tidak diminati mau uji. Yang membuat mau uji bingung adalah dia tidak menemukan peralatan spiritual terbang di cincin penyimpanan Jinggumu. Ada banyak batu roh di dalam cincin itu, dan jumlahnya tidak dihitung berdasarkan jumlah batu roh, melainkan berdasarkan jumlah tumpukannya. Mau uji memperkirakan secara kasar ada sedikitnya 10 hingga 20 juta batu roh. Sisanya adalah segala macam hal aneh, segala macam bahan pemurnian yang hanya pernah dia dengar, dan segala macam keterampilan sihir aneh yang tak terbayangkan. Tampaknya tidak banyak teknik kultivasi, namun mau uji dengan santai membolak baliknya, dan menemukan bahwa semuanya adalah tingkat suan ke atas. Di dalam cincin penyimpanan orang ini, mau uji tidak melihat sesuatu yang buruk. Setelah membereskan semuanya, mau uji mengeluarkan piring bundar seukuran telapak tangan. Ada beberapa bendera arai di piring bundar itu, dan deretan runes saling bersilangan. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasa pusing. Saat mau uji mengamati cakram itu, dia menjadi bersemangat. Ini adalah cakram arai, dan ini adalah cakram arai kelas 8. Tidak perlu membicarakan tentang ketidakmampuannya menempa cakram susunan kelas 8, tidak ada seorang pun di benua hilang yang dapat menempa satupun. Tidak perlu membicarakan tentang benua yang hilang, mau uji menebat bahwa bahkan di seluruh benua Zenmo, jumlah orang yang dapat menempa cakram susunan kelas 8 dapat dihitung dengan jari. Setelah beberapa saat, mau uji akhirnya mengetahui bahwa cakram susunan ini adalah cakram susunan penyembunyian. Saat mengobrak abrik cincin penyimpanan jinggumu, ada banyak hal bagus, tetapi satu-satunya hal yang membuat mau uji senang adalah cakram susunan ini. Dua jam kemudian, mau uji mengeluarkan pesawat terbang bundar yang telah disempurnakannya, berubah menjadi garis hitam, dan menyerbu ke kedalaman reruntuhan langit yang hilang. Beberapa hari setelah mau uji pergi, seorang pria berambut coklat dan seorang gadis cantik berpakaian hijau muda muncul di sisi lubang besar tempat hati cendikiawan berada. Lelaki berambut coklat itu menatap kosong ke arah lubang yang kosong, tidak dapat memucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tian Zhen, kamu bilang ada hati cendikiawan di sini dan kamu memintaku untuk membantu. Kenapa jadi seperti ini? Pria itu tidak berbicara lama dan wanita di sampingnya yang memecah keheningan. Pria berambut coklat itu mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat hingga terdengar suara retakan. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena hati cendikiawan telah dimurnikan dan diambil oleh seseorang. Pria berambut coklat ini adalah Fang Zhen Tian dari sekte iblis surga. Tidak mudah baginya untuk menemukan penolong yang dapat membantunya melawan hati cendikiawan, dan kemudian dia akan memurnikannya. Namun ketika ia benar-benar tiba di sini, ia menemukan bahwa hal-hal baik tidak selalu menunggunya. Mungkinkah itu Feng Zhe dari sekte evolusi besar? Wanita itu bertanya dengan ragu. Fang Zhen Tian menggelengkan kepalanya, itu bukan Feng Zhe. Bahkan jika Feng Zhe dapat menemukan metode yang sama sepertiku, menyempurnakan hati cendikiawan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu atau dua hari. Dulu, saat pertama kali aku mulai memurnikan hati cendikiawan, aku selalu merasa bahwa ada orang ketiga yang memurnikan hati cendikiawan selain Feng Zhe dan aku. Awalnya saya pikir itu hanya salah paham saya, tapi kalau dilihat dari keadaannya, saya khawatir itu benar. Lalu siapa dia? Tanya wanita itu dengan heran. Dulu saat aku meninggalkan tempat ini, aku tidak membuang banyak waktu sebelum kembali. Feng Zhe juga sama sepertiku. Saat itu, hanya kami berlima yang tahu tentang hati cendikiawan. Fang Zhen Tian tidak dapat melanjutkan. Orang yang paling ia curigai adalah Mouji. Namun Mouji adalah yang paling tidak mencurigakan, karena Mouji hanya berada di tahap Yuan Dan. Bahkan saat dia berada di tahap Dewa Sejati dan mengeluarkan hati cendikiawan, dia hampir hancur. Seorang kultifator tahap Yuan Dan bahkan tidak akan mampu memurnikan hati cendikiawan, apalagi mengeluarkan hati cendikiawan. Terlebih lagi, ketika dia bertemu Feng Zhe, hati cendikiawan memang tidak tertarik keluar. Lupakan saja, ayo pergi. Ketika kita kembali, kita perlu membantu Sekte Tian Ji sedikit lagi. Mungkin Sekte ini akan menjadi Sekte nomor satu di benua hilang di masa depan, Fang Zhen Tian tampaknya menjelaskan kepada wanita di sampingnya, tetapi pada saat yang sama, dia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia merasa kalau itu bukan Mouji, dia masih sedikit takut kepada Mouji. Seorang kultifator nakal mampu naik ke puncak papan poin kontribusi Aliansi 100 Sekte, dan bahkan menjadi kepala Sekte-Sekte Tian Ji, lalu kepala Aliansi-Aliansi 100 Sekte. Jika semua ini disebabkan oleh keberuntungannya, maka orang di belakangnya yang membunuh Dewa Duniawi Guki dan banyak kultifator tahap Dewa Sejati, tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Entah itu Mouji atau bukan, tidak akan ada masalah jika dia berhubungan baik dengan Sekte Tian Ji. Setelah terbang di reruntuhan langit hilang selama beberapa hari, Mouji tidak menemui bahaya apapun, yang membuatnya menghela napas lega. Kapal terbang bundar ini agak jelek, tetapi kecepatannya bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak hanya itu, kapal terbang itu sangat stabil. Dengan kecepatan ini, dia bahkan tidak memerlukan waktu setengah tahun. Sebelum Mouji bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi reruntuhan langit yang hilang, hembusan angin kencang bertiup lewat. Dalam sekejap, pandangan Mouji dipenuhi pasir kuning. Hembusan angin kencang yang bercampur pasir dan batu itu menerbangkan kapal terbang bundar milik Mouji hingga puluhan mil jauhnya. Mouji bahkan tidak peduli untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan hembusan angin kencang itu, karena ia terus menjaga kapal terbangnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cakram susunan penyembunyian, dan mengaktifkan rune penyembunyian, menyembunyikan dirinya secara menyeluruh di dalam cakram susunan tersebut. Mouji pernah melihat binatang iblis yang tengah menjalani kesengsaraan, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa hembusan angin ini agak aneh, karena dia bisa merasakan aura yang ganas dan mematikan di dalamnya. Raungan. Benar saja, saat pikiran ini muncul di benak Mouji, sebuah raungan marah terdengar. Di tengah gemuruh ini, hembusan angin yang lebih kencang menerjang, dan langsung membuat Mouji berputar seperti gasing, melesatkannya ke udara. Sebelum dia tersapu, Mouji samar-samar dapat melihat dua binatang iblis yang sangat besar. Kedua binatang iblis ini memiliki warna yang sangat terang, tetapi masing-masing tingginya puluhan meter. Ketika mereka membuka mulut besar mereka, bentuknya menyerupai danau, sangat menyeramkan. Ledakan. Kedua binatang iblis itu akhirnya bertabrakan, dan bau amis yang kuat serta energi unsur meledak. Mouji, yang awalnya berputar-putar seperti gasing, terlempar lebih cepat lagi akibat hantaman energi unsur itu. Mouji menghirup udara dingin. Ia senang karena telah memperoleh cakram penyembunyian kelas delapan, dan telah mengaktifkannya sejak awal. Ini karena ia mengenali binatang iblis ini, yang disebut angin menderu. Angin menderu itu sangat besar, dan dapat menyemburkan badai pasir energi unsur yang dahsyat hanya dengan membuka mulutnya. Setelah angin menderu mencapai tingkat tujuh dan di atasnya, badai pasir energi unsur semacam ini, bahkan seorang ahli tahap dewa sejati akan kesulitan bertahan melawannya. Adapun mereka yang ada di bawah tahap dewa nihiliti, mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk bertahan melawannya. Angin menderu juga punya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu tidak mengizinkan makhluk hidup apapun berada dalam garis pandangannya. Dengan kata lain, jika Mowuji tidak memiliki cakram susunan penyembunyian, dia pasti sudah ditemukan oleh angin menderu sejak lama, dan pasti sudah ditelan bulat-bulat. Angin menderu tidak hanya mengerikan karena badai pasir yang dilepaskannya, tetapi energi yang dihisapnya juga sama mengerikannya. Sekalipun Mowuji berada di tahap yuan dan level 10, angin menderu dapat dengan mudah menyapu dia ke dalam mulutnya dari jarak puluhan mil. Alasan mengapa sangat sedikit orang yang melihat angin menderu adalah karena sebagian besar pembudidaya yang melihat angin menderu dimakan olehnya. Bum-bum-bum. Badai pasir yang dahsyat bertabrakan dengan badai pasir, dan energi unsur meledak sekali lagi. Mowuji yang semula terus berputar dalam badai pasir yang dahsyat, tersapu oleh badai pasir yang dahsyat itu. Mowuji membiarkan badai pasir menyapu dirinya, tidak berani bergerak sedikitpun. Dalam jangkauan angin menderu, selama dia berani menggunakan energi unsur, dia pasti akan terdeteksi oleh angin menderu. Suara ledakan dahsyat itu semakin menjauh, dan badai pasir di sekitar Mowuji akhirnya meredah. Mowuji juga mendarat di tanah. Mowuji merangkak secepat yang ia bisa, tetapi ia tidak segera mengeluarkan kapal terbangnya untuk melarikan diri. Dia pernah mendengar bahwa tempat di mana angin melolong muncul pasti memiliki harta karun tipe angin kelas atas. Tidak hanya ada angin melolong di sini, ada juga dua binatang angin melolong yang kuat sedang bertarung. Harta karun tipe angin kelas berapa itu? 284 Mowuji tahu betul bahwa karena binatang angin melolong tengah bertarung di dekat sini, harta karun yang mereka perebutkan pasti juga ada di dekat sini. Alasan mengapa mereka bertarung semakin jauh mungkin karena mereka tidak ingin menimbulkan terlalu banyak rusakan pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, harta karun yang diperebutkan para binatang angin melolong pasti ada di dekat sini. Mowuji segera mencari ke arah asal badai pasir itu, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, ia menemukan lereng bukit yang kaya akan energi spiritual. Lereng bukitnya tidak curam, dan dipenuhi dengan pepohonan hijau yang rimbun. Pepohonan hijau ini membentuk kontras yang sempurna dengan Lost Sky Ruins yang sunyi. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Mowuji takut kalau dia salah lihat, dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai lereng bukit berulang kali, bahkan hingga ke dalam tanah. Namun, dia benar-benar tidak menemukan apapun. Jika ada yang berbeda, itu adalah adanya dua batu besar di lereng bukit, dan di samping batu-batu itu ada sebuah gua sementara. Tak perlu dikatakan lagi, gua ini milik salah satu binatang angin melolong. Karena tempat ini sudah ditempati oleh satu binatang badai melolong, dan yang satu lagi masih datang untuk merampas sesuatu, berarti makhluk ini tidak boleh diremehkan. Raungan dari jauh datang lagi, dan tampaknya tak lama lagi binatang angin melolong akan kembali. Mowuji mengeluarkan kapal terbang melingkar itu. Karena dia tidak dapat menemukannya, itu berarti dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Lebih baik pergi lebih awal, sebelum Howling Gail Bis kembali. Tetapi mengapa dua binatang angin melolong dibangun di samping dua batu besar tersebut? Sebelum Mowuji pergi, dia melihat lagi ke ruang di antara dua batu besar itu. Dia melihat sebatang rumput abu-abu muda. Rumput ini terlalu biasa, tingginya hanya setengah kaki, dan tidak bercabang. Atau lebih tepatnya, itu bukan rumput, melainkan sehelai rumput. Hal ini karena bagian atas rumput berbentuk seperti daun. Rumput ini tidak memiliki aura ramuan spiritual, dan sama sekali tidak terlihat seperti ramuan spiritual. Alasan mengapa Mowuji memperhatikannya adalah karena semua gulma di sekitar rumput abu-abu muda ini telah dicabut, dan hanya tangkai ini yang tersisa, dan juga sangat mencolok. Mungkinkah benda yang tidak mencolok dan menyerupai rumput liar ini adalah sebuah harta karun? Raungan dari kejauhan semakin dekat, dan Mowuji tidak punya waktu untuk memikirkannya. Apakah itu harta karun atau bukan? Dia akan mengambilnya terlebih dahulu. Mowuji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menggali rumput dan menaruhnya ke dalam kotak diok. Ia kemudian memasuki kapal terbang bundar itu dan pada saat berikutnya, kapal terbang itu berubah menjadi garis hitam dan menghilang di kejauhan. Beberapa menit kemudian, Mowuji mendengar suara marah binatang angin melolong. Seolah-olah seseorang telah merenggut istrinya. Mungkinkah rumput yang digalinya benar-benar harta karun? Mowuji mengeluarkan batang rumput. Warna abu-abu muda itu polos, tidak ada yang aneh, dan tidak ada yang ganjil sama sekali. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa batang rumput ini ditutupi dengan beberapa pola aneh. Setelah menatap rumput selama satu jam penuh, Mowuji tak berdaya mengembalikan tangkai rumput itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia benar-benar tidak dapat mengatakan apa yang begitu berharga dan langka dari rumput ini. Setelah insiden dengan hauling windbees, Mowuji bahkan lebih berhati-hati. Dia tidak berani berkultivasi dan hanya bisa mempelajari arai dao milik Cusingzi sambil mengemudikan kapal terbang itu ke depan. Betapapun waspadanya dia, setelah terbang selama setengah bulan, dia masih menjadi sasaran binatang iblis besar. Kali ini, ada seekor binatang iblis terbang yang menatapnya. Binatang itu tampak seperti burung hantu. Kedua matanya seperti dua lentera besar dan tubuhnya berkali-kali lebih besar dari kapal terbangnya. Awalnya, Mowuji masih ingin menghindari binatang iblis terbang besar ini. Namun sebelum kapal terbangnya bisa berputar, sebuah sayap besar mengepak. Setelah penglihatannya kabur, kapal terbang Mowuji terlempar jatuh oleh sayap besar ini. Kalau saja tidak karena keterbatasan pertahanan pesawat udara itu, pesawat udaranya pasti sudah hancur karena benturan itu. Mowuji panik saat ia memfokuskan seluruh kehendak spiritualnya pada kapal terbang itu. Ia dengan paksa mengubah arah kapal terbang itu dan begitu saja, kapal itu terbang secara diagonal. Ketika binatang iblis terbang itu melihat bahwa Mowuji tidak terkena sayapnya, ia mengejarnya tanpa berniat melepaskan Mowuji. Mowuji mengisi semua alur batu roh di kapal terbang itu dengan batu roh tingkat bumi dan dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengendalikan kapal terbang itu agar terbang maju. Meski begitu, dia masih tidak bisa meninggalkan binatang iblis terbang di belakangnya. Binatang iblis itu tampaknya mempunyai rasa permusuhan terhadapnya saat ia mengikuti dari dekat di belakang kapal terbang Mowuji. Nampaknya ia tidak akan berhenti sampai berhasil mengejar Mowuji. Untungnya, meskipun Mowuji tidak dapat melepaskan diri dari binatang iblis terbang itu, dia tidak terperangkap olehnya. Satu pelarian dan satu pengejaran berlangsung selama beberapa hari. Awalnya, Mowuji ingin memperlambat sedikit dan menunggu binatang iblis itu mengejarnya sebelum melemparkan beberapa bola petir ke arahnya. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan binatang iblis itu, dia tidak berani mengambil risiko. Dengan kultifasinya tahap Yuan Dan, dia mungkin akan dibunuh oleh binatang iblis itu sebelum dia sempat melepaskan petir apapun. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa terus melarikan diri. Dua hari kemudian, Mowuji sangat terkejut saat mendapati binatang iblis terbang yang mengejarnya tiba-tiba menghilang. Sebelum Mowuji sempat bersuka cita, kapal terbangnya ditarik oleh kekuatan yang mengerikan saat ia menukik ke bawah sekali lagi. Kehendak spiritual Mowuji tersapu keluar. Kali ini, yang tersapu bukan binatang iblis melainkan kekuatan hisap dari tanah. Dia berada di tengah rawa yang tak berbatas dan kekuatan hisap datang dari rawa itu. Kekuatan hisapnya semakin kuat dan kuat. Bahkan jika Mowuji mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke atas, dia tidak akan dapat menghindari kekuatan hisap yang mengerikan ini. Mowuji hanya mempertahankan kapal terbangnya dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Uh, Mowuji langsung ditelan oleh lumpur rawa. Awalnya, Mowuji mengira kapal terbang itu tidak mampu menahan daya hisap. Sekarang setelah berada di rawa, ia menyadari bahwa bahkan tanpa kapal terbang itu, ia tetap ditarik ke bawah oleh daya hisap. Kalau dia terus turun, meski dia tidak mati lemas, dia akan terjepit sampai mati oleh tekanan rawa yang tiada habisnya. Energi unsur Mowuji melonjak dan dia akhirnya menghentikan penurunannya. Ia perlahan dan hati-hati memanjat ke atas. Awalnya, setiap kali ia memanjat sedikit, ia akan tenggelam kembali dengan sangat cepat. Namun pada akhirnya, Mowuji perlahan-lahan memahami metode tersebut. Dengan menggunakan kemauan spiritual dan energi unsurnya, kecepatan pendakiannya meningkat pesat. Dengan kultifasinya, dia mungkin tidak akan mati lemas di rawa ini selama setengah tahun atau bahkan setahun. Namun, jika dia tidak bisa memanjat, dia akhirnya akan mati lemas. Bagi seorang kultifator yang hendak melangkah ke tahap danau sejati dan mati lemas di rawa, itu benar-benar akan menjadi lelucon. Setelah beberapa hari, Mowuji semakin rileks dan mulai berkultifasi sambil mendaki ke atas. Dia mengikuti teknik kultifasinya sendiri yang dimodifikasi dan membalikkan teknik abadi untuk berkultifasi. Kultifasinya benar-benar meningkat pesat. Terlebih lagi, dengan membalik teknik kultifasinya, kecepatan memanjatnya pun menjadi lebih cepat. Energi spiritual di dasar rawa tidak hanya kaya dan padat, tetapi juga sangat murni. Saat ia berkultifasi dan menanjak ke atas, Mowuji tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa cepat dia, kecepatan dia saat naik jauh lebih lambat daripada kecepatan dia saat jatuh seperti meteor. Begitu saja, dia memanjat selama tujuh hingga delapan hari. Ketika Mowuji merasakan cahaya di depannya, dia tahu bahwa dia seharusnya bisa memanjat lagi. Sebelum Mowuji sempat berlari, kedua pergelangan kakinya tiba-tiba terlilit sesuatu. Detik berikutnya, kekuatan yang lebih kuat datang dari pergelangan kakinya. Mowuji yang sudah memanjat rawa, langsung ditarik turun lagi. Setelah terjebak di rawa selama berhari-hari, bahkan ketika dia tiba-tiba ditarik ke bawah, Mowuji masih sangat tenang. Dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai ke bawah. Benda yang melilit pergelangan kakinya tampak seperti dua benda seperti rotan. Melihat bahwa kekuatan ini akan menariknya entah kemana, Mowuji dengan cemas menggunakan hati cendikiawan di istana pikirannya untuk menutupi pergelangan kakinya. Getaran hebat terdengar dari tanah. Benda yang melilit pergelangan kaki Mowuji langsung berubah menjadi abu oleh hati cendikiawan. Seluruh tubuh Mowuji mengendur, dan dia meningkatkan kecepatannya untuk berjuang keluar dari rawa. Baru saja, ketika dia menggunakan hati cendikiawan untuk membakar rotan di sekitar pergelangan kakinya, dia dapat merasakan bahwa benda ini tidak sederhana. Kalau tidak, tidak akan menyebabkan getaran hebat seperti itu di lingkungan sekitar. Mungkin karena takut dengan api Mowuji. Setelah seharian, ketika Mowuji berjuang keluar dari rawa, benda yang melilit pergelangan kakinya tidak muncul lagi. Mowuji berbaring di permukaan rawa. Melihat sekelilingnya, dia hanya bisa melihat rawa di mana-mana, dan langitnya berwarna abu-abu. Tidak ada arah sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda utara, selatan, timur atau barat. Setelah ragu-ragu sejenak, Mowuji mengeluarkan kapal terbang spiritual tingkat rendah. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menggunakan kapal terbang spiritual seperti kapal biasa. Setidaknya kapal itu tidak akan tenggelam di rawa ini. Namun, Mowuji segera kecewa. Begitu dia mengeluarkan kapal terbangnya, kapal itu tenggelam dengan cepat. Mowuji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyimpannya. Melihat sekelilingnya semuanya sama, Mowuji tak berdaya memilih arah berdasarkan intuisinya. Dia memutuskan untuk berkultivasi sambil terus maju. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia telah membuka 102 meridian, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk berkultivasi sambil terus maju. Mungkin Mowuji adalah satu-satunya yang berkultivasi dan bepergian pada saat yang sama. Reruntuhan yang runtuh. Tempat ini lebih mirip alun-alun kota sementara. Bangunan-bangunannya berantakan dan beberapa kios berserakan di mana-mana. Kalau dilihat sekilas, orang akan mengira tempat ini belum lama dibangun. Kenyataannya, reruntuhan jatuh terbentuk bahkan lebih awal dari beberapa kota kultivasi besar di benua Zenmo. Setelah bertahun-tahun, alasan mengapa Falingruins belum menjadi kota sungguhan bukan hanya karena energi spiritual di sini tipis dan terpencil, tetapi juga karena sangat sedikit orang yang akan tinggal lama di sini. Tidak ada yang tinggal lama di Falingruins, dan energi spiritualnya tipis. Secara logika, hanya sedikit orang yang akan datang ke sini. Namun, bukan itu masalahnya. The Falingruins tidak pernah kekurangan orang. Ini karena reruntuhan runtuh berada di tepi reruntuhan langit yang hilang. Meskipun benua Zenmo luas, tidak banyak tempat seperti reruntuhan runtuh yang dapat bersembunyi dan melarikan diri dengan mudah. Benar saja, Falingruins ada untuk bersembunyi dari musuh. Di benua Zenmo, hampir setengah dari para kultivator akan bersembunyi di reruntuhan runtuh saat mereka dikejar musuh. 285. Tepi reruntuhan jatuh adalah reruntuhan langit yang hilang, dan bagi para kultivator benua Zenmo, tidak ada hal baik di reruntuhan langit yang hilang. Namun, meskipun tidak ada yang baik di Lost Sky Ruins, tempat itu sangat berbahaya. Bahkan jika seorang ahli True God Realm memasuki Lost Sky Ruins, dia mungkin tidak bisa keluar. Itulah sebabnya para kultivator yang bersembunyi di reruntuhan langit yang hilang biasanya akan melarikan diri ke dalam reruntuhan langit yang hilang jika mereka dikejar. Sangat sedikit orang yang akan mengejar musuh mereka sampai ke Lost Sky Ruins. Pada saat ini, di ruang teh yang sangat terpencil di Valen Ruins, dua pria dan seorang wanita sedang duduk di sudut. Saudaraki, saya mendengar bahwa reruntuhan langit yang hilang bahkan lebih berbahaya daripada medan perang Star Wars. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup di medan perang Star Wars, tetapi peluang untuk bertahan hidup di reruntuhan langit yang hilang hampir nol. Wanita itu memecah keheningan dan berkata. Kulit wanita itu agak gelap, kedua matanya besar dan cerah. Alisnya juga sangat tebal, dan dia tampak agak heroik. Pria yang memanggilnya saudara memiliki penampilan yang luar biasa dan kulitnya berwarna perunggu. Tetapi saat ini, tatapan matanya dipenuhi kesedihan dan ekspresinya agak tercengang. Saudaraki, Anda tidak bisa terus-terusan putus asa seperti ini. Saya rasa kata-kata suster Junior Rong He masuk akal. Dengan tingkat kultivasi kami, kami pasti akan mati jika memasuki reruntuhan langit yang hilang. Melihat sang kakak tidak berbicara, lelaki pendek lainnya mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia tampak sangat cakep. Kakak Ki akhirnya sadar kembali dan menghela nafas. Kakak Rong, Singteng, aku telah merepotkan kalian berdua kali ini. Pria bernama Singteng itu buru-buru melambaikan tangannya, Saudaraki, kita ini keluarga, tidak perlu bersikap sopan begitu. Sekarang kita berada dalam situasi ini, kita harus berpikir tentang bagaimana menghindari kelanjing. Saudaraki kembali tenang dan akhirnya menguasai diri, kelanjing sangat kuat, kita tidak punya pilihan lain selain pergi ke reruntuhan langit yang hilang. Kudengar kita bisa mencapai benua hilang setelah melewati reruntuhan langit hilang. Selama kita bisa mencapai benua hilang, kita pasti bisa membangun diri. Selama kita bisa mencapai benua yang hilang, aku, Pang Ki, bersumpah bahwa aku pasti akan membawa kalian kembali ke Zenmo suatu hari nanti. Singteng menghela nafas dan berkata, Saudaraki, bukannya aku ingin mengecilkan hatimu. Jangan bicara tentang fakta bahwa mustahil bagi kami untuk melewati reruntuhan langit yang hilang dengan kekuatan kami saat ini. Sekalipun keberuntungan kita tak seberapa dan berhasil melewati reruntuhan langit yang hilang, jalan keluar apalagi yang kita miliki di benua yang hilang. Ku dengar peradaban kultivasi di reruntuhan langit yang hilang sangat rendah. Beberapa tahun lalu, Gunung Raja Bintang bahkan membawa sekelompok kultivator jenius ke benua Zenmo. Jika ada perkembangan yang lebih baik di sana, mengapa mereka datang ke benua Zenmo kita? Pang Ki menatap kedua orang lainnya dan berkata dengan nada yang sangat serius, kalian salah. Benua yang hilang mungkin tidak dapat memungkinkan seseorang menjadi raja abadi duniawi, tetapi benua yang hilang tidak sepenuhnya tidak berguna. Budidaya kami tidak tinggi, jadi kami memiliki lebih banyak peluang di benua yang hilang. Mengapa? Rong He juga bertanya dengan ragu. Meskipun dia yakin Pang Ki tidak akan berbohong padanya dan Siong Sing Teng, dia masih bingung dengan kata-kata Pang Ki. Seperti yang dikatakan Sing Teng, jika peradaban kultivasi benua hilang benar-benar kuat, mengapa para jenius tingkat atas itu datang ke benua Zenmo? Pang Ki bertanya dengan suara yang dalam, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu tahu siapa yang menduduki peringkat pertama di daftar Fana? Bukankah itu Yan Yang Nan? Baik Rong He maupun Siong Sing Teng merasa sangat aneh. Nomor satu ini dapat ditemukan di kota kultivasi manapun, jadi mengapa kakak masih menanyakan pertanyaan ini? Pang Ki buru-buru berkata, yang kumaksud bukan daftar Fana nomor satu saat ini, tapi daftar Fana nomor satu sebelumnya. Atau lebih tepatnya, daftar Fana Gunung Raja Bintang adalah peringkat Dewan Raja Fana. Saudara Ki, bagaimana kau tahu tentang papan peringkat Raja Fana Gunung Raja Bintang? Siong Sing Teng bertanya dengan heran. Mortal King Bort adalah peringkat yang dibentuk oleh peringkat 1 Mortal King Bort sebelumnya. Peringkat ini sepenuhnya didasarkan pada kekuatan peringkat 1 Mortal King Bort sebelumnya. Hanya mereka yang masuk Mortal King Bort yang memiliki kualifikasi untuk berada di peringkat ini. Mirip dengan papan Raja Fana, ada juga papan Raja Bumi dan papan Raja Surga. Namun, Mortal King Bort dan Mortal Bort sama sekali berbeda. Mortal Bort adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Papan peringkat Mortal King terletak di bagian terdalam Gunung Star King. Selain beberapa ahli, tidak seorang pun mengetahui peringkat papan peringkat Mortal King. Bahkan, banyak orang tidak mengetahui keberadaan papan peringkat Mortal King. Karena itu, Siong Sing Teng menjadi bingung. Saudara Ki, sekarang saya ingat. Nomor 1 di papan mortal sebelumnya memiliki nama yang sangat aneh, penggarap nakal 2705. Rong He tiba-tiba berkata, Pang Ki mengangguk, kakak Rong benar. Nomor 1 di papan mortal sebelumnya adalah penggarap nakal 2705. Kamu pasti tahu tentang Gu Sao Yin kan? Krok Cultivator 2705 mengalahkannya untuk menjadi orang nomor 1 di Mortal Bort. Apakah menurutmu Gu Sao Yin kuat? Dibandingkan dengan orang nomor 1 di Dewan Mortal saat ini, Yan Yang Nan, siapa yang lebih kuat? Seharusnya Gu Sao Yin yang lebih kuat. Siong Sing Teng berkata dengan serius. Dia pernah melihat Gu Sao Yin bertarung sebelumnya. Kekuatan seperti itu membuatnya sulit untuk berpikir untuk melawannya. Pang Ki melanjutkan, saya juga berpikir bahwa Gu Sao Yin lebih kuat. Karena Gu Sao Yin pernah menjadi orang nomor 1 di papan mortal, namanya ada di papan Raja Mortal. Saya mendengar seseorang berkata bahwa Gu Sao Yin masuk dalam 100 besar papan Raja Fana. Jika Gu Sao Yin masuk dalam 100 besar, maka penggarap nakal 2705, yang mengalahkan Gu Sao Yin untuk menjadi nomor 1 di papan mortal, juga harus berada di 100 besar. Tetapi Saudara Ki, apa hubungannya ini dengan kita pergi ke benua yang hilang? Siong Sing Teng mengerutkan kening dan bertanya. Pang Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, karena penggarap jahat 2705 ini berasal dari benua hilang. Saat itu, Gu Sao Yin bertarung dengan penggarap jahat 2705 di benua hilang. Menurut apa yang dikatakan Gu Sao Yin saat dia kembali, kekuatan Rock Cultivator 2705 jauh melebihi dirinya. Rock Cultivator 2705 tidak menggunakan trik curang apapun dan mengalahkannya murni dengan kekuatannya sendiri. Apa, Rock Cultivator 2705 berasal dari benua hilang? Rong He dan Siong Sing Teng berseru kaget. Benua yang hilang adalah tempat dengan peradaban kultivasi yang terbelakang. Bagaimana mungkin ada ahli seperti Rock Cultivator 2705? Mereka selalu tinggal di benua Zen Mo, jadi mereka tentu tahu apa artinya menjadi nomor 1 di papan fana. Tak perlu bicara soal jadi nomor 1 di papan mortal, yang penting bisa masuk 100 besar papan mortal, sudah pasti jadi pakar di antara pakar. Pangki menganggup, kali ini, penggarap nakal 2705 tidak termasuk di antara para pembudidaya jenius dari benua hilang yang datang ke benua Zen Mo. Jika Rock Cultivator 2705 begitu kuat, mengapa dia tidak datang ke benua Zen Mo? Saya pikir itu karena dia berpikir berkultivasi di benua yang hilang tidak akan lebih buruk daripada berkultivasi di benua Zen Mo. Bahkan orang nomor 1 di Dewan Fana bisa tinggal dan berkultivasi di benua yang hilang, jadi mengapa kita tidak bisa pergi ke sana? Setelah jeda sebentar, Pangki melihat keterkejutan di wajah Siong Singteng dan Rong He, jadi dia melanjutkan, lagi pula, aku punya peta yang mengarah dari reruntuhan langit yang hilang ke benua yang hilang. Selama kita tidak mati di reruntuhan langit yang hilang, kita membutuhkan waktu paling lama setengah tahun untuk mencapai benua yang hilang. Saudaraki, bahkan jika kita memiliki peta rute, akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai benua hilang hidup-hidup, kan? Siong Singteng sedikit tergoda, tetapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. Pangki tertawa getir, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kita bertiga akan mati jika kita pergi ke benua yang hilang. Tapi apakah kita punya pilihan? Aku yakin bahwa setelah beberapa waktu, keluarga Jing akan mengejar kita ke sini dan kita masih harus melarikan diri demi keselamatan kita di reruntuhan langit yang hilang. Peta rute yang kuperoleh dapat membantu kita melewati sebagian besar bahaya. Selama kita mencapai tepi rawah hilang dan menyeberanginya, itu sama saja dengan berada setengah kaki di benua hilang. Saudaraki, saya pernah mendengar tentang rawah hilang sebelumnya. Setiap kultifator yang masuk ke sana pada dasarnya akan ditelan oleh rawah tersebut. Tidak ada yang terkecuali, kata Rong He dengan khawatir. Tepat saat Pangki hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, ayo cepat pergi, klan Jing sudah menyusul lagi. Siong Singteng berdiri, Saudaraki, mari kita pergi ke reruntuhan langit yang hilang. Benua yang hilang menghasilkan penggarap jahat 2705, siapa tahu tidak akan ada yang kedua. Seperti yang kamu katakan, asal kami tidak mati, kami akan kembali suatu hari nanti. Ledakan. Energi unsur yang padat akhirnya berhasil menembus belenggu setelah sirkulasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak dapat berdiri di rawah, Mouji akan berdiri di rawah dan meraung. Semenjak ia terjatuh ke rawah, Mouji terus berkultifasi tanpa henti. Dia tidak tahu apakah dia telah menghabiskan lima atau enam bulan di rawah. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil menembus tahap Yuan dan level 11 dan maju ke tahap Yuan dan level 12. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk keluar dari rawah, tetapi Mouji tidak peduli. Mungkin suatu hari, dia akan menerobos tahap Yuan dan level 12 di rawah, dan melangkah ke tahap danau sejati yang sesungguhnya. Eh, apa itu benda di rawah hilang? Seorang gadis cantik tiba-tiba melihat ke arah rawah hilang dan berseru kaget. Di samping gadis itu, ada seorang wanita muda yang cantik dan sudah menikah, serta seorang pria setengah baya. Baik wanita muda yang sudah menikah maupun pria parubaya, tubuh mereka dikelilingi oleh aura. Jelas, mereka adalah orang-orang yang kuat. Ada yang datang. Lelaki parubaya itu tidak peduli dengan rawah, tetapi melihat kepadang pasir di belakangnya. Perhatian gadis yang terkejut itu pun tertarik, dan mereka melihat dua pria dan seorang wanita bergegas mendekat. Saudaraki, pelan-pelan saja, sepertinya ada orang di depan. Ketiga orang itu adalah Pangki, Siong Sing Teng, dan Rong He, yang meninggalkan reruntuhan jatuh dua bulan lalu. Mata Pangki adalah yang paling tajam, dan dia telah mengalaminya paling banyak. Dia hanya perlu melihat sekilas ketiga orang yang berdiri di tepi rawah hilang untuk mengetahui bahwa mereka bukanlah orang biasa. Dia buru-buru membungku kepada wanita muda yang sudah menikah dan pria parubaya itu, Pangki, kultifator nakal, memberi hormat kepada kedua senior. Saya tidak sengaja menyinggung kedua senior, mohon maafkan saya. Pangki membungku, dan Siong Sing Teng serta Rong He, yang mengikutinya, juga buru-buru membungku. Bagaimana dengan saya? Mengapa aku tidak membungku? Wanita muda yang sudah menikah itu melihat bahwa sapaan Pangki tidak menyertakan dirinya, dan langsung berteriak dengan tidak senang. Zee Han, jangan bicara omong kosong. Wanita muda yang sudah menikah itu menegur wanita muda yang sudah menikah itu, lalu menoleh ke Pangki dan dua orang lainnya, apakah kalian semua memasuki rawah hilang? Anda harus tahu bahwa memasuki rawah hilang berarti kematian yang pasti, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di rawah hilang. Sesampainya di tempat ini, jelaslah bahwa mereka sedang menuju langsung ke rawah hilang. Ketika wanita muda bersuami yang bernama Zee Han mendengar kata-kata, kematian yang pasti, dia berteriak, Bibi, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di rawah hilang, aku baru saja melihat. Tanpa menunggu dia selesai bicara, semua orang menatap kaget ke tepi rawah hilang. Seorang manusia lumpur yang berlumuran lumpur, dengan hanya dua mata yang cerah, berdiri di tepi rawah hilang. Jelas bahwa dia baru saja keluar dari rawah. 286. Wanita muda yang sebelumnya menanyai Pangki juga lupa untuk melanjutkan menanyai Pangki dan kawan-kawan. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada manusia lumpur yang baru saja keluar dari rawah hilang. Yang lainnya berada dalam kondisi yang sama dengan wanita muda itu, menatap kaget pada manusia lumpur yang berdiri di tepi rawah hilang. Setelah beberapa bulan mengalami penderitaan yang mengerikan, Mouji akhirnya berhasil keluar dari Lost Swamp. Saat ini, dia berdiri di tepi Lost Swamp, menatap gurun di depannya. Dia begitu gembira hingga tangannya gemetar. Jangan lihat bagaimana dia selamat dari Lost Swamp, dan bahkan berhasil melewatinya. Tapi apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki hati cendikiawan, dan jika dia tidak mengolah teknik sirkulasi terbalik, 10 ribu Mouji akan ditelan oleh rawah di belakangnya. Setelah menghabiskan setengah tahun di rawah, dia diseret ke rawah oleh binatang iblis tak dikenal lebih dari sekali, dan jatuh ke pusaran air yang lebih kuat lebih dari sekali. Untuk semua ini, ia mengandalkan jantung cendikiawan dan teknik sirkulasi terbalik untuk membebaskan diri. Dalam proses pemindahan, teknik sirkulasi terbalik memungkinkannya menghindari terjatuh ke pusaran rawah. Terlebih lagi, hati cendikiawan memungkinkan dia untuk membakar abis binatang-binatang tak dikenal yang muncul dari rawah. Mungkin ini bukan hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah cacing-cacing yang mengerikan di rawah. Moluska mirip ular ini berenang kemana-mana, merayap menjauh dari tubuhnya. Itu adalah hal yang paling menjijikan. Kadang-kadang, ia tidak punya pilihan selain menutupi seluruh tubuhnya dengan jantung cendikiawan. Meski begitu, cacing-cacing itu tidak ada habisnya. Jika dia harus melakukannya lagi, mau uji lebih memilih menyeberangi laut langit, atau bahkan domain terpencil lima elemen, ketimbang berjalan melewati rawah hilang. Sekarang, dia akhirnya melewati rawah, dan berdiri di atasnya. Dibandingkan dengan melewati rawah yang mengerikan ini, berkultivasi hingga ke tingkat ke-12 tahap yuan dan bukanlah apa-apa. Mau uji sama sekali tidak menghiraukan ke-6 orang yang menatapnya. Ia berlutut di tepi rawah, mengepalkan tinjunya, membusungkan dadanya, dan mengeluarkan rawungan panjang. Dalam setengah tahun ini, dia terlalu tertekan. Jika dia tidak mengeluarkan rawungan panjang ini, dia tidak akan bahagia. Saat ia mengeluarkan rawungan panjang, ia berubah dari penindasan awal menjadi kegembiraan berikutnya, lalu menjadi keberanian yang kuat, sebelum akhirnya tenang. Ketika mereka berenam mendengar rawungan mau uji, mereka menatap mau uji dari kejauhan tanpa bersuara. Semua orang bisa mendengar luapan emosi dan luapan emosi dalam rawungan mau uji. Dia tidak sederhana, pangki tiba-tiba berkata lembut sambil menatap mau uji yang berlutut. Setelah setengah jam berlalu, mau uji perlahan berdiri. Tatapannya menyapu pangki dan 5 orang lainnya sebelum sosoknya melintas dan dia bergegas menuju gurun di kejauhan. Dia tahu bahwa di antara ke enam orang itu, ada dua orang yang lebih kuat darinya. Kedua orang yang lebih kuat darinya itu tidak mempunyai niat membunuh terhadapnya, jadi dia tidak perlu memperhatikan mereka. Melihat mau uji bergegas keluar, gadis cantik itu bergegas mengejarnya. Dia baru saja bergerak ketika dia ditarik kembali oleh wanita muda di sampingnya. Si Han, apa yang sedang kamu coba lakukan? Gadis cantik itu terkikik, aku ingin bertanya kepada si tolol berlumpur itu mengapa dia pergi ke rawa hilang dan membuat dirinya berlumuran lumpur, tidak terlihat seperti manusia maupun hantu. Setelah mereka keluar, mereka malah teriak-teriak lama sekali. Berisik sekali. Wanita muda itu mengomel, Mo, biar ku beritahu, kalau kau masih tidak sopan, kau tidak perlu mengikutiku. Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata wanita muda itu, dia cemberut dan berkata, Bibi, aku tidak akan melakukan ini lain kali, oke. Mengapa kamu begitu galak padaku? Wanita muda itu tampaknya merasa nada bicaranya agak terlalu kasar, jadi dia melembutkan nada bicaranya dan berkata, jangan menilai orang ini dari kurangnya aura spiritualnya, atau kekuatannya. Namun, apakah menurutmu muda baginya untuk bertahan hidup di rawa hilang selama beberapa bulan? Tentu saja, ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan wanita muda itu. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Mouji tidak memiliki spiritualitas, dan dia juga tidak kuat. Namun, dari raungan panjang Mouji, dia bisa tahu bahwa Mouji lebih kuat daripada kultifator True Lake Stage pada umumnya. Raungan yang panjang dan berkesinambungan itu menunjukkan kekuatan Yuan yang panjang dan dahsyat. Berapa bulan, wanita muda bernama Rong He itu berteriak kaget. Pangki membungkuk dan berkata, adik perempuanku tidak tahu aturan. Mohon maafkan dia. Wanita muda itu tersenyum, tidak apa-apa. Orang itu memang bertahan hidup di rawa selama beberapa bulan. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tertekan untuk melampiaskan emosinya. Seluruh tubuhnya pun tertutup lumpur, tetapi tangannya sangat bersih. Artinya teknik kultifasinya berbeda dengan teknik kultifasi biasa. Di lehernya, ada sehelai kulit tanpa lumpur. Dari permukaan, tampak seperti telah lama terendam di rawa. Tapi dia masih belum tahu aturannya. Bibi, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu melihat seseorang dengan kultifasi tinggi, kamu harus berhenti dan membungkuk. Oh ya, Pangki ini benar-benar tahu aturannya. Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Wanita muda itu begitu marah hingga wajahnya berubah jelek. Dia membentak, diamlah. Setelah memarahinya, wanita muda itu meredakan amarahnya dan melembutkan nada suaranya. Mau uji, jika kamu terus seperti ini, bagaimana kamu akan menjelajahi dunia sendirian di masa depan? Orang itu jelas melihat kita. Jelas, dia tidak takut pada kita. Jelas, dia telah bertemu banyak ahli di rawa. Di masa depan, jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kamu akan menyinggung orang lain saat kamu keluar. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang kamu miliki, itu tidak akan cukup. Krong He berbisik, Saudara Ki, orang ini baru saja keluar dari rawa. Ayo kita tanya dia, oke. Pang Ki menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia sedang terdampar di danau. Setelah selesai, dia akan datang. Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata Pang Ki, dia menganggupkan kepalanya tanda setuju. Alasan mengapa dia tidak menghentikan mau uji adalah karena dia menduga mau uji akan datang. Memang, setelah beberapa saat, mau uji berjalan mendekat dengan rambut panjangnya diikat setelah dia membersihkan dirinya beberapa kali. Ketika wanita muda itu melihat mau uji, dia memujinya dalam hatinya, sungguh pria yang luar biasa. Dari segi penampilan, dia telah melihat banyak pria yang lebih tampan daripada mau uji. Dia belum pernah melihat pria seperti mau uji. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa percaya diri dan sesuatu yang tidak dapat dia gambarkan. Rambutnya yang hitam diikat dengan santai, dan tubuhnya yang berotot tampak seperti telah dipahat oleh pisau. Tubuhnya proporsional dan kokoh. Wajahnya tidak terlalu tampan, tetapi agak halus. Membuat orang merasa nyaman, tetapi tidak berlebihan. Yang paling mengejutkan adalah sepasang matanya yang cerah. Seolah-olah dia bisa melihat menembus hatimu dan melihat menembus dirimu. Wanita muda itu gemetar. Apakah ini masih muda? Mengapa dia merasa seolah-olah orang ini adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami pasang surut kehidupan? Benar, dia akhirnya ingat apa hal yang tak terlukiskan itu. Itu adalah sesuatu yang biasa saja. Meskipun pemuda di depannya memiliki mata yang cemerlang dan tubuh yang sempurna, dia begitu biasa sehingga dia tampak seperti manusia biasa. Benar, dia manusia biasa. Dia tidak memancarkan aura apapun, juga tidak memancarkan spiritualitas apapun. Jika dia mati lebih dekat, selain matanya yang cemerlang, tidak ada yang istimewa pada pemuda ini. Selain biasa saja, tidak ada yang istimewa tentang dia. Wanita muda itu menarik nafas dalam-dalam. Dia yakin bahwa Mowuji bukanlah orang biasa. Jika dia melihat Mowuji di tempat lain, dia hanya akan meliriknya sekilas. Paling-paling, dia akan merasa bahwa pemuda ini memiliki aura jantan. Tetapi semua orang di sini tahu bahwa pemuda ini baru saja keluar dari rawa hilang. Tempat seperti apakah Los Swamp itu? Bagaimana orang biasa bisa keluar dari rawa hilang? Berapa lama manusia yang tidak bisa berkultivasi dapat bertahan hidup di rawa hilang? Teman-teman Dao, silakan. Mowuji melangkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Sebagai ketua aliansi 100 sekte, bahkan para ahli tahap dewa sejati harus memanggilnya sebagai ketua aliansi. Dengan demikian, tindakan Mowuji yang mengepalkan tinjunya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kenyataannya, selain wanita muda itu, tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkan pemuda di hadapan mereka. Mereka semua mengepalkan tangan sebagai balasan. 287. Saya ingin bertanya, seberapa jauh benua Zenmo dari sini, dan bagaimana cara saya ke sana? Mowuji menebak bahwa orang-orang yang ditemuinya di sini pasti berasal dari benua Zenmo. Wanita muda itu berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah kau ingin mengambil rute yang paling aman menuju benua Zenmo, atau kau ingin mengambil rute yang berbahaya menuju benua Zenmo. Meskipun Mowuji tahu bahwa pria parubaya dan wanita muda itu lebih kuat darinya, dia tidak keberatan, karena mereka hanya berada di tahap dewa kehampaan. Dia telah melihat terlalu banyak kultifator tahap dewa nihiliti. Bahkan jika pihak lain memiliki niat jahat, dia masih akan dapat melarikan diri dari rawa hilang, apalagi jika pihak lain memiliki niat jahat. Dia telah berkultifasi di rawa selama setengah tahun, dan tubuhnya sangat licin. Di bawah kewaspadaannya, bahkan dewa ketiadaan mungkin tidak dapat menangkapnya sekaligus. Sekarang setelah dia menanyakan pertanyaan ini, jawaban wanita muda itu langsung membuatnya waspada. Wanita muda ini jelas menunggu jawaban darinya bahwa dia ingin mengambil rute teraman menuju benua Zenmo. Jika dia ingin memberitahu, dia pasti akan memberitahu secara langsung, dan tidak bertanya seperti ini. Wanita ini tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Mouji melirik sekilas ke arah wanita muda ini, dan menyadari bahwa wanita muda ini memang sangat cantik. Tubuhnya yang montok ditutupi oleh gaun seorang kultifator, dan pinggangnya yang ramping menambah pesonanya. Rambutnya yang panjang diikat dengan sanggul. Lehernya putih bagaikan angsa, dan kulitnya berkilau dan bening. Dia jelas memiliki sepasang mata seperti bunga persik, namun mata itu diencerkan oleh ekspresinya yang serius. Ini semua dangkal, pikiran wanita ini sangat fleksibel, dan tidak sederhana sama sekali. Mouji tersenyum tipis, lalu berkata lagi, tentu saja aku ingin mengambil rute yang paling aman. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa jika kau memberitahuku. Wanita muda itu menghela nafas, dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari sahabatku. Dari sini ke benua Zenmo, jika kamu mengambil rute yang paling aman, hanya akan memakan waktu sekitar satu bulan. Jika Anda mengambil rute lain, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, dan Anda bahkan mungkin bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Hanya saja, jalan yang paling aman adalah rahasia klan Cuku, dan karena itu, hal itu membuatku berada dalam posisi yang sulit. Mouji tertawa dingin dalam hatinya, dia juga punya peta, dan meskipun petanya tidak mengarah ke rawa hilang, tidak terlalu sulit untuk menemukan rute aslinya. Wanita muda ini jelas ingin dia melakukan sesuatu untuknya, jadi dia menggunakan kalimat itu untuk memanipulasinya. Dia sama sekali tidak mengenal pihak lain, dan ini juga pertama kalinya baginya. Karena itu, dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk membantunya. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkan kalian lagi. Selamat tinggal. Mouji mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Jawaban Mouji yang tak terduga membuat wanita muda itu bingung harus berbuat apa. Dia mengira Mouji akan bertanya bagaimana cara mendapatkan rute terpendek, tetapi dia tidak menyangka dia akan bertindak seperti ini. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa trik-trik kecil ini sama sekali tidak layak disebut di mata Mouji. Mouji telah melihat berbagai macam trik di kehidupan sebelumnya. Belum lagi melihat, bahkan metodenya sendiri jauh lebih kuat daripada wanita muda ini. Wanita muda ini tidak memenuhi syarat untuk memainkan permainan ini dengannya. Kalau dia begitu mudah dimanipulasi oleh orang lain, dia bahkan tidak akan punya tulang tersisa di dunia kultivasi. Kakak, tolong tunggu, Mouji baru berjalan sekitar 10 meter ketika dia dihentikan oleh seorang gadis. Dia berbalik menatap wanita berkulit gelap dengan mata besar dan cerah itu dan bertanya, ada apa? Walaupun dia bertanya, dia masih berpikir dalam hatinya, mungkinkah wanita ini tidak bersama wanita muda itu tadi? Jika tidak, wanita mudalah yang harus mengambil keputusan. Kakak, namaku Rong He. Saya ingin bertanya, apakah rawa hilang ini berbahaya? Jika kita masuk, apakah ada peluang untuk selamat? Wanita bermata besar itu sedang menatap Mouji dan hatinya sedikit gugup. Meskipun dia tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi Mouji, dia tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Teman, namaku Pang Ki, ini adik perempuanku Rong He dan adik laki-lakiku Siong Sing Teng. Saya benar-benar minta maaf, adik perempuan saya agak nakal, Pang Ki juga berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Rong He, jadi dia tentu tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Akankah seorang kultivator biasa mengabaikan kata-kata seorang kultivator tahap Dewan Hiliti? Mouji tersenyum tipis, tidak apa-apa, ini hanya sebuah pertanyaan. Aku juga baru saja jika ada begitu banyak aturan saat mengajukan pertanyaan, maka setiap orang harus berhenti menanyakan arah. Dari kejauhan, wajah wanita muda itu sedikit memanas. Meskipun dia menduga bahwa Mouji tidak sedang membicarakannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir ke arah itu. Karena dia memang telah menetapkan syarat-syarat untuk mengajukan pertanyaan. Setelah menjawab Pang Ki, Mouji menatap Rong He dan berkata, jika kau ingin pergi kerawah hilang, aku hanya bisa mengucapkan empat kata kepadamu, sepuluh kematian. Jika kau ingin hidup, maka jangan masuk ke dalamnya. Mouji tidak berbicara sembarangan. Dia tidak memiliki hati cendikiawan, juga tidak memiliki teknik kultifasi terbalik, tetapi dia tetap mati di rawah hilang. Sekalipun dia memiliki satu, itu tidak akan cukup. Kekuatan hisap pusaran air di rawah hilang terlalu mengerikan. Seorang kultifator biasa akan kesulitan untuk keluar dari rawah. Namun jika mereka tidak meninggalkan rawah tersebut dalam waktu lama, pada akhirnya mereka akan terjatuh lagi. Satu atau dua kali tidak masalah, tapi bagaimana kalau delapan atau sepuluh kali? Bagaimana dengan seratus atau seribu kali? Bahkan seorang ahli tahap dewa sejati tidak akan mampu memanjat keluar. Teknik kultifasi terbaliknya memungkinkan dia untuk berkultifasi seiring dengan kemajuannya. Energi unsur yang dihasilkan oleh teknik kultifasi terbalik membuatnya tidak perlu melawan, dan tidak akan mudah tersedot oleh kekuatan hisap rawah. Hati cendikiawannya dapat membakar habis apapun yang membatasinya. Mouji yakin bahwa orang-orang di depannya ini tidak memiliki teknik kultifasi terbalik, karena itu adalah sesuatu yang baru saja ia ciptakan belum lama ini. Terlebih lagi, teknik kultifasi terbaliknya dikultifasikan melalui meridian. Apakah itu bekerja melalui saluran roh? Tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya. Mengenai hati cendikiawan, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali sebelum dia cukup beruntung untuk mendapatkannya. Dia yakin bahwa tiga orang di depannya tidak memilikinya. Tetapi kakak, kamu, suara rong hei dipenuhi dengan kekecewaan. Mouji melanjutkan, karena keberuntunganku bagus, aku keluar saat aku masuk, jadi aku selamat. Keluar begitu dia masuk, bahkan rong hei tidak mempercayainya, apalagi Pangki dan Siong Singteng. Kalau saja Mouji keluar begitu dia masuk, maka dia tidak akan mengeluarkan raungan panjang seperti itu. Mouji tahu betul bahwa pihak lain tahu dia berbohong, tetapi itu tidak menjadi masalah. Mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam, dan mereka hanya meminta petunjuk arah. Dia hanya perlu memberi tahu mereka kebenarannya. Sedangkan untuk hal lainnya, mereka tidak akan mempedulikannya. Pada saat ini, wanita muda itu berjalan mendekat dan bertanya, mengapa kamu ingin pergi ke rawa hilang? Tempat itu memang tempat kematian. Alasan dia datang adalah karena dia merasa Pangki dan kawan-kawan tidak mudah mencapai titik ini. Ketika Pangki mendengar kata-kata Mouji, hatinya dipenuhi keputus asaan. Dari nada bicara Mouji, dia tahu bahwa Mouji tidak berbicara asal-asalan. Sekarang setelah wanita muda itu bertanya, dia menghela nafas dan berkata, senior mungkin tidak tahu, tetapi kita sedang dikejar oleh orang-orang. Kita sedang bersiap untuk melewati rawa hilang dan menuju benua hilang. Pada tahap ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Mouji telah mengalami dikejar-kejar orang berkali-kali. Dia memandang Pangki dan kawan-kawan dengan simpati. Akan tetapi, sebelum dia mencapai benua Zenmo, dia telah menyinggung klan Xia di Gunung Raja Bintang. Dengan demikian, masa depannya tidak pasti, dan tentu saja, dia tidak dapat membantu Pangki dan kawan-kawan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Pangki, Rong He dan pria berotot bernama Siong Sing Teng sedang bersekongkol. Wanita muda, pria parubaya, dan seorang gadis muda bersekongkol. Wanita muda itu menatap mata Pangki dan kawan-kawan yang putus asa dan tiba-tiba berkata, Aku dari klancu. Jika kalian bersedia, kalian dapat bergabung dengan klancuku. Meskipun klancuku bukanlah klan besar, kami bahkan tidak menganggap pencuri biasa di mata kami. Nyonya muda, mendengar wanita muda itu mengundang Pangki dan rekannya untuk bergabung dengan klancu, pria parubaya itu menjadi cemas dan bergegas memanggil. 288. Wanita muda itu melambaikan tangannya, menghentikan pria parubaya itu berbicara. Dia menatap mau uji, lalu melanjutkan berbicara dengan hangat kepada Pangki dan kawan-kawan, Meskipun aku tidak tahu bagaimana teman dao ini berhasil bertahan hidup di rawa hilang, aku dapat menjamin bahwa tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu. Jika sebagian dari Anda bersikeras melintasi Los Swamp, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Anda. Jika kalian semua bergabung dengan klancuku, meskipun aku tidak dapat menjamin masa depan kalian, aku dapat menjamin bahwa kalian semua tidak akan diburu. Pangki membungkuk ke arah wanita muda itu, terima kasih banyak atas kebaikan senior. Jika kami bisa bergabung dengan klancu, kami para junior akan sangat tersanjung. Hanya saja musuh kita memiliki latar belakang yang cukup kuat. Klanjing dari kota matahari terbit yang memiliki banyak ikatan dengan gunung Raja Bintang. Sebelum Pangki sempat selesai berbicara, wanita muda itu tersentak. Pangki dan kawan-kawan paling banyak berada di tahap Yuandan. Dari sudut pandangnya, untuk dapat melarikan diri ke tempat seperti itu setelah menyinggung musuh, musuh mereka pasti tidak terlalu kuat. Karena itu, dia berani bersuara. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pangki dan kawan-kawan akan benar-benar menyinggung klanjing. Jika klancu berada di puncaknya, itu hanya akan sebanding dengan klanjing. Meski begitu, mereka tidak berani menyinggung klanjing. Adapun saat ini, klanjing telah menurun dan tidak dapat dibandingkan dengan klanjing. Perlu diketahui bahwa Patriark Klanjing, saudara perempuan Jing Zixin, Jing Xiao Xiao, menikah dengan klanian dari Gunung Raja Bintang. Klanian adalah salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Para ahli hadir dalam jumlah besar, dan mereka sangat berbakat. Jika klanjing berselisih dengan klanian, itu seperti menggunakan telur untuk menghancurkan batu. Maafkan saya, saya benar-benar tidak tahu kalau itu adalah klanjing. Klanjing saya benar-benar tidak mampu menyinggung klanjing. Wajah wanita muda itu memerah saat dia berbicara dengan canggung. Awalnya dia mengira bahwa karena Pangki dan kawan-kawan mampu mencapai tempat ini, mereka bukanlah kultifator biasa. Oleh karena itu, dia ingin merekrut mereka ke dalam klanju. Sekarang setelah dia mendengar bahwa mereka telah menyinggung klanjing, wanita muda itu segera tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mampu dia singgung. Pangki sangat tenang, seolah-olah dia telah meramalkan hasil ini. Di sisi lain, Mouji memiliki kesan yang baik terhadap wanita muda ini. Dia sangat jujur. Jika dia tidak bisa, ya sudahlah. Setidaknya dia tidak menipu mereka agar menjadi umpan meriam. Setelah Pangki mengucapkan terima kasih kepada wanita muda itu, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Teman, jika kamu ingin pergi ke benua Zenmo, sebaiknya kamu pergi dari rute yang paling aman. Jika tidak, kamu mungkin akan bertemu dengan binatang iblis kelas 7. Berkat peringatan teman kita, saya punya peta rutenya di sini juga. Peta ini menghindari beberapa tempat berbahaya dan dapat dengan aman mencapai Valen Ruins dalam waktu sesingkat mungkin. Asal kita bisa mencapai reruntuhan jatuh, itu sama saja dengan mencapai benua Zenmo. Dengan itu, Pangki mengambil peta dan menyerahkannya kepada Mouji. Mouji sangat gembira, dan buru-buru memucapkan terima kasih kepadanya, terima kasih banyak, saudara Pang. Pangki melambaikan tangannya dengan santai, aku sudah menghafal rute di peta. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati jika aku menuju benua hilang dari sini. Bagiku, peta ini benar-benar tidak berguna. Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata Pangki, wajahnya sedikit merah. Kelancu sangat kekurangan bakat. Baru saja, dia bermaksud membiarkan Mouji bergabung dengan Kelancu, jadi dia menggunakan beberapa metode curang. Dia tidak menyangka Mouji akan mengabaikannya sepenuhnya. Pangki dengan santai mengeluarkan peta rute. Dibandingkan dengannya, dia benar-benar picik. Mouji menyimpan peta itu dan tertawa, kau tidak bisa mengatakannya seperti itu. Jika saudara Pang benar-benar ingin pergi ke benua yang hilang, aku sarankan kau tidak pergi melalui rawa yang hilang. Saya punya peta, dan Anda dapat menggunakan rute lain untuk sampai ke benua yang hilang. Namun, tetap saja berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin bertemu dengan binatang iblis kelas 7. Saya dikejar oleh binatang iblis kelas 7, dan saya melarikan diri ke rawa hilang. Tentu saja, saya percaya bahwa dibandingkan melalui Lost Swamp, peta rute saya masih memiliki peluang untuk bertahan. Namun, saya tetap tidak menyarankan saudara Pang untuk melakukan hal itu. Saya punya ide yang mungkin bisa membuat saudara Pang bisa keluar dari kelanjing itu. Mendengar bahwa Mouji dikejar oleh binatang iblis kelas 7, dan masih berhasil melewati rawa hilang dengan selamat. Pangki tidak hanya kagum, bahkan wanita muda itu pun terkesan oleh Mouji. Binatang iblis kelas 7, kalaupun dia bertemu dengannya, dia mungkin tidak akan bisa kabur. Pemuda biasa di hadapan mereka ini ternyata berhasil lolos dari mulut binatang iblis kelas 7. Terlebih lagi, beberapa dari mereka menduga bahwa Mouji mungkin datang dari benua yang hilang. Sekarang karena Mouji tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani bertanya. Aku ingin tahu apakah teman ini punya saran. Ketika Pangki mendengar bahwa Mouji punya ide, dia buru-buru bertanya. Mouji berkata, Ku dengar ada medan perang Star Wars di benua Zenmo. Karena ada orang yang mengejarmu, mengapa kau tidak pergi ke sana? Pangki mengira Mouji punya ide bagus, tetapi saat mendengar kata-kata Mouji, secercah kekecewaan melintas di mata Pangki. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, Teman, kamu mungkin tidak tahu, tetapi sebagai seorang kultifator nakal, kamu tidak bisa pergi ke medan perang Star Wars kapanpun kamu mau. Jika para kultifator nakal ingin pergi ke medan perang Star Wars, mereka harus bergabung dengan pasukan kultifator Zenmo. Jika tidak, seseorang harus setidaknya berada pada tahap True Lake. Bagi kami, panggung True Lake terlalu jauh. Adapun untuk bergabung dengan pasukan pembudidaya, he he, sebaiknya kita ambil risiko dan menuju ke benua yang hilang. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Pangki. Bahkan jika dia pergi ke medan perang Star Wars, apakah dia bisa melarikan diri dari klanjing? Di medan perang Star Wars, ada anggota klanjing yang tak terhitung jumlahnya. Mo Wu Ji terkejut. Dia datang ke sini untuk menuju medan perang Star Wars. Mengapa ada begitu banyak batasan? Adapun pasukan pembudidaya, dia jelas tidak ingin bergabung. Panggung dano sejati, ia dapat mencoba melakukan terobosan. Apakah hanya ada dua cara ini? Mo Wu Ji bertanya lagi, tidak mau menyerah. Pangki menjelaskan, ada cara lain. Misalnya, Anda bisa direkomendasikan oleh klan besar, atau sekte, atau pakar di Earthboard. Atau Anda bisa pergi ke pelelangan untuk membeli pelakat Star Wars Battlefield. Pangki menyebutkan banyak cara dalam satu tarikan napas. Mo Wu Ji menyadari bahwa hanya ada dua cara untuk memasuki medan perang Star Wars. Salah satunya adalah maju ke tahap trule. Yang lainnya adalah untuk membeli pelakat untuk Star Wars Battlefield. Terima kasih banyak, Saudara Pang. Ini peta saya, saya akan menitipkannya pada Saudara Pang. Tepat saat Mo Wu Ji hendak memberikan peta itu kepada Pangki, dia mendengar wanita muda itu berkata, jika kalian ingin pergi ke medan perang Star Wars, aku punya beberapa pelakat. Selagi dia berbicara, wanita muda itu telah mengambil empat token geok untuk medan perang Star Wars. Berapa banyak batu roh? Mo Wu Ji bertanya tanpa sadar. Jika dia bisa membeli token geok ini, dia tidak perlu terburu-buru ke tahap trule. Wanita muda itu tersenyum tipis, sebelumnya, kata-kataku sedikit tidak pantas. Aku juga terlalu berhati-hati tentang ruteku kembali ke benua Zenmu. Beberapa token geok Star Wars Battlefield ini dapat digunakan sebagai kompensasi. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, wanita muda itu memasukkan token geok itu ke tangan Mo Wu Ji. Dia berbalik dan memanggil gadis muda dan pria paru baya itu. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari reruntuhan langit yang hilang. Mo Wu Ji memegang token geok itu, merasa sedikit bingung. Apa artinya ini? Dia bahkan tidak mengenal orang-orang itu. Melihat kebingungan Mo Wu Ji, Pangki menjelaskan, token geok untuk medan perang Star Wars ini sangat berharga bagi kami. Namun, bagi klan-klan itu, itu tidak berarti banyak. Senior Chu itu sangat mengagumi teman dao ini, jadi dia meninggalkan beberapa token geok untuk menabur karma baik. Dengan kata lain, token geok ini bahkan tidak layak disebut. Meninggalkan sedikit untuk sedikit orang di antara mereka juga setara dengan menabur karma baik. Mo Wu Ji juga mencapai suatu pemahaman. Itu sama seperti saat dia mengendalikan pelakat untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Baginya, pelakat itu merupakan sesuatu yang bisa ia keluarkan begitu saja. Namun bagi para penggarap nakal di benua hilang, sebuah pelakat sangatlah berharga. Tidak peduli apapun, Mo Wu Ji akan menerima bantuan ini. Mo Wu Ji menyerahkan tiga token geok yang tersisa dan petanya sendiri kepada Pang Ki dan rekannya, terlepas dari apakah kalian bisa menggunakannya atau tidak, satu token geok ini sudah cukup bagiku. Mari kita bertemu lagi. Pang Ki menerima tiga token geok, tetapi tidak mengambil petanya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Rong He dan Siong Sing Teng, sekarang setelah kita memiliki kualifikasi untuk memasuki medan perang Star Wars, karena reruntuhan langit yang hilang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, mengapa kita tidak pergi ke medan perang Star Wars? Bagaimanapun juga, kita akan mati, jadi perjalanan ini tidak akan sia-sia. 289 Siong Sing Teng segera berkata, saya sudah lama ingin pergi ke medan perang Star Wars, tetapi saya tidak punya kesempatan. Jika aku akan mati, aku akan mati. Bersembunyi bukanlah sesuatu yang seharusnya aku, Siong Sing Teng, lakukan. Rong He mengangguk. Aku akan mendengarkan kakakku. Aku akan pergi ke manapun kau katakan. Baiklah. Pangki menjawab dengan tegas, lalu menoleh ke Mouji dan berkata, teman ini, kalau begitu, kami permisi dulu. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di medan perang Star Wars di masa mendatang. Mouji bertanya dengan ragu, karena kalian semua akan pergi ke medan perang Star Wars, kami juga akan pergi ke arah yang sama. Ketanyaannya, Mouji bahkan tidak tahu di mana medan perang Star Wars berada. Karena dia menuju ke arah yang sama, tentu saja dia tidak ingin bertanya kepada orang lain. Kakak, kami telah menyinggung Klanjing. Jika kami melakukan hal yang sama, kami mungkin akan melibatkanmu, jelas Rong He. Mouji terkeke, sejak aku mulai berkultivasi, aku tidak pernah khawatir akan keterlibatan orang lain. Orang-orang yang telah aku sakiti bahkan lebih berkuasa daripada Klanjing. Tentu saja, jika kamu khawatir, kamu dapat menunjukkan lokasi medan perang Star Wars dan aku dapat pergi ke sana sendiri. Pangki pun tertawa, kita sudah dalam kondisi begini, apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, mari kita semua pergi bersama. Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus menyapamu? Namaku Mouji dan aku juga seorang kultifator nakal. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Kakak Mo, orang yang kau sakiti itu bahkan lebih berkuasa daripada Klanjing. Siapa dia? Setelah beberapa dari mereka saling mengenal lagi, Rong He bertanya. Kudengar dia berasal dari Gunung Raja Bintang, dan nama keluarganya adalah Sia. Ketika Pangki dan rekannya mendengar kata-kata Mouji, mereka saling memandang dan menghirup udara dingin. Meskipun mereka telah menyinggung Klanjing, itu hanya karena seorang wanita dari Klanjing menikah dengan salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang, Klan Yan. Namun Mouji yang baru mereka temui sebenarnya telah menyinggung Klan Sia, salah satu dari tiga klan besar. Pangki tertawa getir, orang-orang yang disinggung Saudara Mo memang jauh lebih kuat dari kita. Dibandingkan dengan Saudara Mo, aku merasa agak malu. Setelah menyinggung Klanjing, dia ingin melarikan diri dari benua Zen Mo. Saudara Mo telah menyinggung Klan Sia dan kamu masih ingin menuju ke medan perang Star Wars. Bagaimana Saudara Mo menyinggung Klan Sia? Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua menjadi lebih mengenal satu sama lain. Ronghe merasa bahwa Mouji muda bergaul, jadi dia tidak ragu untuk bertanya. Mouji terkeke, aku telah membunuh beberapa pelayan Klan Sia, jadi aku menyinggung Klan Sia. Mendengar bahwa Mouji membunuh beberapa pelayan Klan Sia, Pangki dan rekannya tidak keberatan. Dia bahkan merasa bahwa Klan Sia tidak akan mencari Mouji untuk membalas dendam hanya karena beberapa budak. Bagi keluarga besar seperti keluarga Sia, hanya hantu yang akan mengingat kematian beberapa pembantu. Di mata mereka, Mouji hanya membunuh beberapa kultifator dunia fana. Hanya karena pihak lain berasal dari keluarga Sia, maka situasinya menjadi serius. Kalau mereka tahu kalau tingkat kultifasi terendah dari para budak ini berada di tahap Dewa Sejati level 3, tingkat kultifasi tertingginya berada di lingkaran besar tahap Dewa Sejati, dan bahkan ada Raja Abadi Duniawi, mereka mungkin akan benar-benar gila. Ronghe menghela nafas dan berkata, baguslah, hanya beberapa budak saja. Saudara Ki, di sisi lain, diburu oleh keluarga Jing karena seorang wanita. Bahkan kepala keluarga Jing pun diberitahu. Untuk seorang wanita, Mouji menatap Pangki dengan curiga. Dia bisa merasakan bahwa Pangki bukanlah tipe orang yang akan mengirim saudara-saudaranya ke kematian demi seorang wanita. Ronghe melirik Pangki, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Pangki menghela nafas, tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku jatuh cinta pada Jing dan Wu dari keluarga Jing, jadi kami bersama. Kakaknya, Jing dan Wen, mengira aku telah menipu keluarga Jing dan memberikan kunci bulan sabit mereka, jadi dia memberitahu keluarga Jing mengenai hal ini. Kakaknya, Jing dan Wu, diam-diam bertukar kunci setengah bulan dengan saya, jadi dia dikurung oleh keluarga Jing. Kemudian, keluarga Jing mencoba membunuhku tanpa pandang bulu, dan bahkan tidak mendengarkan penjelasanku. Kalau bukan karena keberuntunganku, aku tidak akan bisa lolos dari sini. Kunci bulan sabit. Apa itu? Mouji bertanya dengan santai. Pangki mengeluarkan kunci berbentuk bulan sabit dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mouji, ini dia. Sebenarnya, benda ini tidak ada gunanya sama sekali, karena tidak ada yang tahu untuk apa benda ini digunakan. Paling-paling, ini hanya kenang-kenangan. Mouji terkeke, tidak heran keluarga Jing ingin membunuhmu. Mungkin benda ini berguna bagi keluarga Jing. Kamu benar-benar membawa kunci ini ke sini, jadi mengapa kamu tidak mengembalikannya saja ke keluarga Jing? Pangki tertawa getir, ada dua kunci bulan sabit ini, membentuk bulan purnama. Kunci bulan sabit di tanganku memang milik Danwu, dan begitu pula kunci bulan sabit di tangan Danwu adalah milikku. Kami bertukar ini sebagai tanda cinta kami. Tunggu, Mouji tiba-tiba menatap Pangki dan bertanya, kamu bilang ada dua kunci bulan sabit, dan milikmu adalah milik keluarga Jing. Dan milikmu diberikan kepada Jing Danwu dari keluarga Jing. Pangki mengangguk, benar sekali. Karena keluarga Jing terlalu tidak masuk akal, mereka tidak hanya tidak membebaskan Danwu, mereka bahkan menyiksanya. Mereka bahkan mencoba membunuhku. Aku hanya membenci diriku sendiri karena terlalu lemah, dan tidak mampu menyelamatkan Danwu, aku bahkan melibatkan Jing Teng dan Rong He. Mouji berulang kali menatap kunci bulan sabit di tangannya. Kunci bulan sabit ini terlihat sangat sederhana, dan sebenarnya terbuat dari emas bunga matahari surgawi. Kunci itu terasa dingin di tangannya. Ini terbuat dari bahan yang bagus, kata Mouji dengan sungguh-sungguh. Pangki juga berkata, benar sekali. Ayahku mengatakan bahwa ini terbuat dari emas bunga matahari surgawi. Kemudian, aku memeriksa beberapa bahan pandai besi dan memastikan bahwa ini memang terbuat dari emas bunga matahari surgawi. Emas bunga matahari surgawi sangatlah berharga. Jangan meremehkannya. Jika ditambahkan ke harta sihir terbang, kualitas harta sihir terbang tersebut akan segera meningkat. Mouji memandanginya sejenak sebelum melanjutkan bertanya, kapan ayahmu memberikan kunci bulan sabit ini kepadamu? 34 tahun yang lalu, saat saya baru berusia 4 tahun. Saya mengingatnya dengan sangat jelas. Ayahku mengalungkan benda ini di leherku supaya aku dapat menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Kemudian, ibuku berpesan kepadaku untuk meninggalkan benda ini untuk rekan dauku, lalu mewariskannya kepada keturunan keluarga Pang, kata Pangki tanpa pikir panjang. Mouji berkata dengan lemah, meskipun aku tidak tahu apakah perasaan Jing dan Wu kepadamu itu nyata atau palsu, aku yakin bahwa kunci bulan sabit yang dia tukarkan kepadamu itu palsu. Wajah Pangki langsung memerah. Sambil menahan amarahnya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Saudara Mou, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu bahkan bisa memarahiku. Namun, Dan Wu adalah gadis yang polos dan tulus. Dia sudah terlalu banyak menderita, jadi tolong jangan katakan hal buruk tentangnya. Mouji tersenyum tipis, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak mengatakan hal buruk tentangnya. Karena menurutku karena ini adalah sepasang kunci bulan sabit, usia mereka seharusnya sama. Meskipun kunci setengah bulan ini juga terbuat dari emas bunga matahari surgawi, susunan rune dan segel di dalamnya tidak boleh lebih dari 10 tahun usianya. Jadi saya pikir kunci bulan sabit ini palsu. Saat dia berbicara, Mouji telah memberikan kunci bulan sabit kepada Pangki. Dia telah mempelajari arah dao milik Chu Sing Zi selama bertahun-tahun. Jumlah waktu yang dihabiskannya untuk arah dao hanya kalah dengan jumlah waktu yang dihabiskannya untuk kultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kunci setengah bulan di tangannya baru saja ditempa. Pangki menyimpan kunci bulan sabit itu dengan ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun dia tidak melanjutkan bicaranya, jelas bahwa kata-kata Mouji telah membuatnya marah. Sekalipun dia curiga pada Jing Dan Wu, dia tidak akan mengizinkannya. Mouji tertawa, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya merasa bahwa Pangki adalah orang yang baik, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Ronghe buru-buru menyela, Saudara Mo, apakah kamu pernah berpikir untuk naik ke papan bumi? Bagaimana caraku menaiki papan bumi? Mouji bertanya dengan santai. Cara paling mudah adalah dengan menemukan seorang ahli di Dewan Bumi dan mengalahkannya. Kemudian, kita dapat menggantikan posisinya di Dewan Bumi. Karena Ronghe sengaja mengubah topik pembicaraan, dan tidak membicarakan kelanjing, semua orang dengan cepat melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Pangki mengingatkan mereka untuk tidak menggunakan kapal terbang, karena bisa jadi mereka akan menarik perhatian monster terbang yang kuat. Oleh karena itu, semua orang mengobrol tentang berbagai topik di dunia kultivasi selama perjalanan, dan mereka pun merasa sangat senang. Sebulan kemudian, tepat saat kelompok itu hendak meninggalkan reruntuhan langit yang hilang, mereka tiba-tiba melihat sosok malang berlari ke arah mereka. Dia adalah wanita dari Kelancu, orang yang memberi kita token giok untuk menuju medan perang Star Wars. Ronghe berteriak kaget. Mouji juga mengenalinya, dia adalah wanita muda yang sudah menikah dari Kelancu. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya tidak teratur. Jelas bahwa dia menderita luka serius. 290 Seberkas cahaya melesat cepat ke arah wanita muda yang berlari. Mata wanita muda itu linglung, dan dengan luka-lukanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghindar. Atau lebih tepatnya, meskipun dia ingin menghindar, dia tidak berdaya. Mouji mengangkat tangannya dan pedangki melesat keluar. Sinar cahaya yang melesat ke arah punggung wanita muda itu terkena pedangki, dan langsung menghilang. Mouji menatap jari-jarinya sendiri, berpikir dalam hati bahwa ilmu pedang takasat mata ini seperti pedang dewa enam nadi, takasat mata dan tak berbentuk. Sayangnya, ini adalah benua kultivasi. Pedang kita terlihat terdengar sangat mengesankan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak sekuat keterampilan tipe petirnya, kecuali dia bisa menggunakan pedangki tak terlihat untuk memotong ruang. Mouji tidak dapat menahan keinginan untuk menggunakan kipedang tak terlihat untuk menembus ruang. Ia tidak sabar untuk memasuki kultivasi tertutup untuk mempelajarinya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Wanita muda itu sudah sampai di hadapan mereka. Suaranya serak, dan seluruh tubuhnya bergoyang. Tangan Ronghe cepat dan dia buru-buru menopang wanita muda itu. Apakah kalian yang sedikit ini mencoba melawan kami? Pria berpakaian hitam yang mengejar wanita muda itu telah mencapai mereka. Dia tidak langsung menyerang, tetapi mengalihkan pandangannya ke tubuh Mouji, dan berbicara dengan nada agak muram. Kalau bukan karena pedang tak kasat mata milik Mouji, yang membuatnya curiga akan tingkat kultivasi Mouji yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Dia adalah seorang ahli tahap danau sejati, bagaimana mungkin dia takut terhadap beberapa kultivator tahap Yuan dan Mouji tidak langsung mengeluarkan pil penyembuh untuk wanita muda itu, tetapi menoleh ke arah Pangki dan kawan-kawan, Saudara Pang, bagaimana menurutmu? Orang yang mengejar mereka berada di tahap danau sejati awal, jadi Mouji tidak takut sama sekali. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia ingin tahu apa yang dipikirkan Pangki dan kawan-kawan. Jika Pangki merasa masalah ini tidak pantas, dia akan segera berpisah dari mereka. Sekalipun wanita muda ini sengaja memberi mereka tanda untuk memasuki medan perang Star Wars, bagi Mouji, ini tetaplah suatu bentuk kebaikan. Baik kebaikan yang besar maupun kecil, sama saja. Pangki tertawa, dan berkata tanpa ragu, karena aku telah menerima kebaikan Nyonya Chu, lalu kenapa kalau aku berada di tahap danau sejati. Aku bahkan pernah dikejar oleh dewa ketiadaan sebelumnya. Pria berpakaian hitam yang mengejar wanita muda itu memiliki aura yang mengejutkan. Pangki sangat berpengalaman, dan dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli True Lake Stage. Siong Singteng dan Pangki berdiri di sampingnya sementara Ronghe mendukung wanita muda itu dan mundur beberapa langkah. Mouji melambaikan tangannya, mengeluarkan tongkat Tianji-nya, dan melangkah ke depan, Saudara Pang, pegangi barisan untukku. Panggung danau sejati, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu dibandingkan aku. Bahkan meskipun Mouji telah membunuh seorang kultifator tahap danau sejati, dan bahkan kultifator tahap dewa kehampaan dan tahap dewa sejati, itu semua tidak dianggap sebagai kemampuan sejatinya. Sekarang dia sudah berada di tahap Yuan dan level 12, dia hanya tinggal selangkah lagi dari tahap danau sejati. Dia ingin tahu seberapa jauh dia dari tahap danau sejati. Ketika Panggi melihat Mouji melangkah maju sendirian, secercah keterkejutan melintas di matanya. Setelah itu, ia menoleh ke Siong Singteng dan berkata, Singteng, kita berdua akan berdiri di samping. Jika saudaramu dalam posisi yang tidak menguntungkan, kita akan menyerang bersama. Baiklah. Siong Singteng segera meraih palu raksasa. Dia yang terpendek, tetapi senjata yang dia gunakan adalah yang paling berlebihan. Kultifator tahap danau sejati ini melihat bahwa ia tidak mampu menakuti Mouji dan rekannya. Ia tidak membuang kata-kata lagi saat ia mengirimkan dua bilah cahaya ke arah Mouji. Dan emas dari seorang kultifator tahap danau sejati telah hancur, membentuk sebuah danau unsur. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator tahap Yuan dan, energi unsur dan emasnya tidak dapat dibandingkan dengan danau unsur. Energi unsur seorang kultifator tahap Yuan dan meledak dari satu titik, tetapi energi unsur seorang kultifator tahap danau sejati benar-benar menutupi langit dan menutupi bumi. Dua bilah cahaya milik kultifator tahap True Lake ini tidak terlihat jauh lebih kuat dari milik kultifator tahap Yuan dan pada umumnya. Hanya Mouji, yang berada di tengah-tengahnya, yang tahu bahwa ruang di sekelilingnya adalah medan energi unsur milik lawannya. Bagi seorang kultifator tahap Yuan dan, medan energi unsur jenis ini berakibat fatal. Tidak peduli seberapa padat energi unsur seorang kultifator tahap Yuan dan, dia tidak akan mampu lepas dari medan energi unsur seorang kultifator tahap danau sejati. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seorang kultifator tahap danau sejati dapat langsung membunuh seorang kultifator tahap Yuan dan. Ini tampaknya seperti logika yang sangat sederhana, tetapi ini merupakan perbedaan tingkatan. Sayang sekali, kultifator tahap Yuan dan ini bertemu dengan Mouji. Mouji masih berada di tahap Yuan dan level 12, dan tubuhnya bahkan tidak memiliki dan emas. Meskipun tubuhnya tidak membentuk danau sejati, namun danau tersebut membentuk bercak energi awan berwarna ungu. Saat medan energi unsur kultifator tahap danau sejati ini runtuh, energi awan ungu Mouji meledak. Semua 102 meridian mengaktifkan energi unsur mereka pada saat yang sama. Tingkat kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultifator tahap Yuan dan. Boom-boom-boom-boom. Energi unsur yang dahsyat dan medan energi unsur saling berbenturan, memenuhi langit dengan ledakan. Pasir dan kerikil di sekitarnya terpental. Sial! Tongkat Tianji menyapu kedua bilah cahaya itu, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Kelihatannya sangat mudah, yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan tongkat Tianji untuk menangkis bilah cahaya. Kultifator tahap danau sejati sangat jelas bahwa jika dia tidak dapat bergerak bebas di bawah medan energi unsurnya, mencoba menghalangi bilah cahayanya akan sama saja dengan mimpi orang bodoh. Pertarungan sesungguhnya antara keduanya bukanlah pertarungan antara Tianji Pol dan bilah cahaya, melainkan pertarungan antara medan energi elemental dan energi elemental. Medan energi unsur itu terkoyak oleh energi awan ungu Mouji, dan seluruh tubuh Mouji tidak lagi terkekang. Tongkat Tianji membawa serta bayangan tongkat saat menghantam kepala kultifator tahap danau sejati itu. Kau juga berada di tahap danau sejati, hati kultifator tahap danau sejati itu terkejut. Ia tidak menyangka Mouji adalah seorang ahli di tahap danau sejati. Ketika tingkat kultifasi seorang kultifator mencapai tingkat tertentu, bahkan jika lawannya memiliki teknik penyembunyian dan dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi lawan, selama tingkat kultifasi lawan lebih rendah darinya, dia akan mampu merasakan kekuatan lawan secara samar-samar. Sebelumnya, kultifator tahap danau sejati ini tidak dapat melihat kekuatan Mouji yang sebenarnya, tetapi dia dapat merasakan bahwa kekuatan Mouji seharusnya berada di bawah tahap danau sejati. Namun sekarang setelah Mouji dengan mudah menembus medan energi unsur danau sejati dan membalas, dia tahu bahwa dia salah. Lawannya seharusnya adalah seorang ahli di tahap danau sejati. Pedang panjang itu berubah menjadi pelangi pedang sekali lagi, beradu dengan tongkat Tianji milik Mouji. Boom! Lingkungan sekitar mulai bergetar, energi unsur yang kuat memantul kembali, dan Mouji tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kamu sebenarnya belum berada di tahap danau sejati, kultifator tahap danau sejati ini tidak jauh lebih baik dari Mouji, dan dia semakin mundur. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika Mouji berada di tahap danau sejati, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, Mouji belum berada di tahap danau sejati, dan seorang kultifator tahap Yuan dan mampu bertarung dengannya hingga sejauh itu. Ini sungguh mengejutkan. Baru saja, energi unsur Mouji padat dan agung, tetapi itu jelas bukan letusan energi unsur dari tahap danau sejati. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Saat kultifator tahap danau sejati ini memikirkan hal ini, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin membiarkan Mouji hidup, bukan karena dia ingin berurusan dengan Mouji, tetapi karena dia ingin melaporkan masalah ini kepada atasannya. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Mouji, dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Mouji. Seorang kultifator tahap Yuan dan yang menentang surga telah muncul di sini, dan jika kultifator tahap Yuan dan ini sampai dewasa, itu akan menjadi nasib buruk bagi mereka semua. Ingin pergi? Tongkat Tianji di tangan Mouji menyapu banyak bayangan tongkat, dan pada saat yang sama, sepuluh kilatan petir terlempar keluar. Ledakan. Ledakan. Boom. Sepuluh sambaran petir berturut-turut menyambar jalur mundur kultifator tahap danau sejati ini. Jika kultifator tahap danau sejati ini ingin terus mundur, dia pasti akan terluka parah oleh petir Mouji. Kultifator tahap danau sejati ini tidak menyangkam Mouji begitu licik. Kekuatan Mouji tidak lebih lemah darinya, tetapi dia masih menggunakan metode tercelah seperti itu dalam pertempuran. Semakin licik seseorang, semakin besar bahayanya. Jika itu hanya tantangan lintas panggung, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika seorang kultifator yang bisa melakukan hal itu licik, maka ancamannya akan 10 kali lebih besar. Kultifator tahap True Lake ini ingin mundur lebih jauh lagi. Melawan kultifator tahap Yuan dan yang licik ini, hanya seorang ahli tahap True Lake lanjutan, atau bahkan seorang ahli tahap Nihility God yang mampu melakukannya. Dia hanya seorang kultifator tahap True Lake level 2, jadi paling-paling dia bisa lolos tanpa cedera. Untungnya, kultifator tingkat danau sejati ini mengetahui kelicikan Mouji, dan sudah menduga bahwa tidak akan mudah baginya untuk mundur. Sebelum dia bisa mundur, pedang panjangnya telah membawa serta dua cahaya bilah pedang. Boom-boom. Benar saja, pedang panjang itu menghalangi Tian Ji Pol, dan sekali lagi, langit dipenuhi dengan energi unsur. Meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada Mouji, dan dia berhasil menghalangi rencana jahat Mouji yang kedua, kultifator tahap danau sejati ini menjadi semakin takut. Dia tidak tahu kapan rencana ketiga Mouji akan datang, dan dia paling membenci metode licik seperti itu. Jika dia memiliki kemampuan, maka bertarunglah secara terbuka. Itu tidak benar, sepertinya dia baru saja bertarung secara terbuka, dan dialah yang ingin melarikan diri. Hati kultifator tahap danau sejati itu hancur. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan inisiatif, dan dia jelas tidak boleh melarikan diri. Sekalipun dia ingin melarikan diri, dia harus menguasai keadaan terlebih dahulu sebelum melarikan diri. Tidak peduli rencana apa yang kau miliki, aku tidak akan melarikan diri kali ini. Aku akan menggunakan kemampuanku yang sebenarnya untuk melawanmu. Kultifator tahap danau sejati ini telah mengambil keputusan, dan pedang panjangnya mengeluarkan cahaya pedang yang besar. Ia memutuskan untuk melawan Mowuji secara langsung. Dia yakin bahwa betapapun hebatnya Mowuji, Mowuji tidak akan mampu menekannya. Tetapi ketika pedang panjang milik kultifator tahap danau sejati ini membawa serta sejumlah besar energi unsur, dia tercengang. Mowuji yang baru saja merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya telah menghilang. Tidak bagus, ini adalah keterampilan penyembunyian. Sangat mudah untuk mematahkan keterampilan penyembunyian dalam pertempuran, dan itu adalah dengan menggunakan medan energi unsur. Hati kultifator tahap danau sejati ini dipenuhi dengan penyesalan, dia seharusnya tidak melarikan diri begitu saja. Karena dia ingin melarikan diri, dia menarik kembali medan energi unsurnya. Kalau tidak, bahkan jika Mowuji tidak takut dengan medan energi unsurnya, di bawah medan energi unsur tersebut, dia tidak akan bisa menggunakan keterampilan penyembunyian apapun. Tanpa menunggunya memperluas medan energi unsurnya lagi, aura mengerikan telah mencapai pinggang kanannya. Kultifator tahap danau sejati ini menghela nafas lega, dia akhirnya muncul. Untungnya, kekuatannya jauh melebihi lawannya. Pada saat berikutnya, dia tahu bahwa dia telah rileks terlalu dini. Aura mengerikan itu bahkan belum mencapai pinggang kanannya, atau lebih tepatnya, tepat saat dia hendak menghindari aura ini, sebuah ledakan dahsyat muncul di dantiannya. Petir lagi. Kultifator tahap danau sejati ini mengamuk, dia dapat merasakan energi unsurnya mengalir cepat, lalu perlahan menghilang. Bertengkar dengan orang seperti itu terlalu melelahkan, dia harus terus-menerus khawatir akan dijebak. Aura mengerikan dari pinggang kanannya tadi juga palsu. Kalau saja dia punya kesempatan kedua, dia lebih memilih bertarung dengan seorang kultifator tahap True Lake tingkat lanjut ketimbang kultifator tahap Yuan dan yang terkutuk ini. Pada saat itu, sebuah tiang logam menembus udara dan mendarat di kepalanya. Meskipun lawannya terluka parah, Mouji tidak ingin memberinya kesempatan. Of! Darah berceceran. Mouji menyimpan cakram susunan penyembunyiannya, dan sosoknya muncul pada saat ini. Terima kasih telah menonton!